Wiro Sableng 042, Badai di Parang Tritis Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Nagwageni 212 Episode, Badai Parang Tritis Karya, Bastian Tito Satu siang itu laut selatan tampak cerah Ombak memecah tenang di pantai Parang Tritis Burung-burung laut terbang berkelompok-kelompok dan angin bertiup membendung teriknya sinar seng suria Belasan perahu tampak berjejar di tepi pasir Para nelayan sibuk memperbaiki dan membenahi jaring masing-masing untuk persiapan turun ke laut malam nanti Di tepi pantai, di bawah jejeran pohon-pohon kelapa anak-anak ramai bermain main Baik nelayan-nelayan maupun anak-anak itu semuanya serta merta memalingkan kepala ketika telinga mereka menangkap suara tiupan seruling yang keras dan merdu Yang meniup seruling ternyata adalah seorang bocah bertelanjang dada Anak ini meniup suling bambunya sambil duduk di atas punggung seekor kerbau yang melangkah di sepanjang jalan diteluk Anak si kantolo itu pandai sekali meniup suling Mengalahi kepandaian ayahnya, berkata salah seorang nelayan lalu menyedot rokok kaumnya dalam-dalam Ketika anak dan kerbau bergerak menjauhi tepi pasir seorang nelayan berseru, bocah pintar Berhenti saja di bawah pohon kelapa sana Teruskan meniup sulingmu agar kami terhibur anak di atas punggung kerbau tertawa lebar Dia mengacung-acungkan suling di tangan kanannya dan terus berlalu, tidak mengacuhkan permintaan orang Saat itu tiba-tiba terdengar suara ringkik kuda keras dan berkelanjangan Dari arah berlawanan jalannya ke bau, muncul sebuah delman ditarik seekor kuda coklat yang lari kencang Seperti dikejar setan sambil tiada hentinya meringkik dan melejang-lejangkan kaki Anak yang tadi meniup suling cepat-cepat membawa kerbaunya ke tepi jalan Ketika delman itu lewat di depannya si anak tiba-tiba keluarkan pekek ketakutan Melompat turun dari punggung kerbau dan lari sekencang-kencangnya ke arah nelayan-nelayan yang ada di sepanjang jejeran prahu Mukanya pucat dan nafasnya memburu Ada apa? Kambali bertanya seorang nelayan Del, delman itu bocah bernama Kambali menunjuk dengan muka masih pucat dan tangan gemetar ke arah delman Yang saat itu hampir lenyap di kelokan teluk Semua orang memandang kejurusan yang ditunjuk Memang ada keanehan Di atas delman, dari kejauhan para nelayan sama sekali tidak melihat kusir ataupun penumpang Tetapi Kambali yang tadi sempat dilewati kendaraan itu melihat jelas tiga sosok tubuh bersimbah darah malang melintang di atas delman Kenapa delman itu? Kambali tanya nelayan yang lain Nelayan sabtunya ikut bicara, bukankah itu delman milik ageng lontar, juragan kita eh? Kau betul Kambali katakan lekas Kau melihat sesuatu Mengapa wajahmu pucat dan tubuhmu menggigel anak? Ada tiga orang, ada tiga orang di atas delman itu, menerangkan Kambali Semuanya rebah malang melintang Tubuh mereka penuh luka bergelimang darah Saya takut, anak ini tidak dusta Sesuatu telah terjadi Jangan-jangan, lebih baik kita berlari mengejar delman Kuda itu tampaknya lari ke jurusan rumah kediaman ageng lontar tanpa diberi aba-aba lagi Semua nelayan yang ada di teluk serta merta lari berhamburan ke arah lenyapnya kuda penarik delman tadi Mereka lari menuju rumah kediaman ageng lontar, juragan ikan yang memiliki belasan perahu sekaligus juragan ternak yang mempunyai puluhan kerbau dan sapi, belum lagi kambing itik dan ayam Di kaki bukit sebelah timur sawahnya puluhan petak Ageng lontar memang dikenal sebagai orang kaya raya di pantai selatan Dia terkenal bukan saja karena kekayaannya tetapi karena sikap pemurahnya kepada orang-orang yang bekerja untuknya Juga orang-orang lain yang sewaktu-waktu membutuhkan pertolongan apa saja Karena itulah penduduk setempat telah sama-sama bersepakat umuk memilihnya sebagai kepala desa pada pergantian jabatan bulan di muka Ketika nelayan-nelayan teluk parang tritis itu sampai di rumah kediaman ageng lontar, halaman rumah itu telah penuh dengan kerumunan manusia Selusin lelaki tampak mencirat leher dan empat kaki kuda coklat hingga binatang yang tadi seperti gila ini kini angslok ke tanah tak berkutik Dan di dalam delman yang tersungkur miring ke tanah, tampaklah pemandangan yang mengerikan Seperti yang sebelumnya dilihat dan diterangkan bocah bernama Kambali Di dalam delman menggelepak tiga sosok tubuh bersimbah luka dan darah mulai dari kepala hingga ke tubuh Meskipun wajah-wajah itu rusak mengerikan namun semua orang masih dapat mengenali dengan jelas siapa adanya ketiga orang itu Yang pertama, yang menggeletak paling bawah lantau delman adalah ageng lontar sendiri Pakaiannya yang berwarna kelabu tampak merah dan nasah oleh darah Pakaian itu robek-robek di beberapa tempat menyingkapkan luka-luka mengerikan Muka ageng lontar seperti dicincang Hancur mengerikan Hidungnya hampir sumplung dan salah sebuah dari matanya tak ada lagi di rongganya Orang kedua yang bernasib malang di atas delman adalah istri ageng lontar Luka-luka pada wajahnya tidak seberapa dan tubuhnya hampir seperti tidak berpakaian lagi Mungkin di robek sebelum atau sesudah dia dibunuh Dan berat dugaan orang banyak, perempuan yang jauh lebih mudah dari ageng lontar ini telah diperkosa karena pakaiannya di sebelah bawah tersingkap menusuk mata Korban ketiga yang menggeletak di lantai delman sebelah depan adalah pemuda yang dikenal dengan nama Jajamat Orang yang telah bekerja lebih dari lima tahun sebagai kusir kereta keluarga ageng lontar Semua orang yang berkerungun di tempat itu merasakan kuduk merinding dan tubuh menggeletar Siapa yang telah melakukan pembunuhan keji biadat seperti ini? Dan hampir tak dapat dipercaya ada orang yang mau membunuh orang sebaik ageng lontar, bahkan juga istri serta kusir geleman Siapa pelaku jahanam itu? Gerombolan rampok? Tak ada rampok malang melintang di teluk parang kritis bahkan di pantal selatan waktu itu Musuh Semua orang tahu ageng lontar tak pernah punya musuh Lalu siapa tanda seru? Pertanyaan itu belum lagi terjawab Tiba-tiba dari arah rumah besar terdengar pekik perempuan Seorang gadis menghambur lari ke arah delman sambil tiada henti berseru memanggil Ayah, ayah tatib begitu sampai di depan delman dan menyaksikan pemandangan di dalam kereta Si gadis langsung pingsan dan rubuh setelah lebih dahulu memekik dasyat Beberapa orang segera menggotongnya ke dalam rumah Mayat-mayat ini harus diurus Ambil usungan dan bawa ke dalam rumah terdengar seorang berbicara Namun belum ada yang bergerak, satu suara lantar dengar lantang Menyingkir Apalah yang terjadi di sini orang banyak yang berkerungun di sekitar delman palingkan kepala Mereka melihat munculnya seorang laki-laki bertubuh kekar, berambut kehuah dan memegang sebuah tongkat sepanjang tiga jengkal Orang ini adalah Ki Demang Wesi, kepala desa Parang Tritis Ki Demang Untung sampahan datang seorang nelayan membuka mulut Juragan ageng lontar dan istrinya dibunuh orang Juga kusir jajamat Ki Demang Wesi mendorong dan menyeruak di antara kerumunan orang Langkahnya terhenti di depan delman Parasnya berubah dan rahangnya menggembung Hanya iblis yang bisa melakukan kekajaman seperti ini desis kepala desa itu Kalian semua harus membantu atau menemukan si pembunuh kami akan membantumu kepala desa jawab orang banyak Ki Demang memandang berkeliling Sepasang matanya berhenti bergerak dan pandangannya tertancap pada seorang pemuda bertampang tolol, berambut tautan dan tegak memandang ke arah delman sambil tiada henti geleng-gelengkan kepala Pakaian putihnya yang lusuh di bagian dada lampak ada warna merah percikan darah Ku rasa kalian tidak perlu bersusah payah membantuku Aku sudah tahu siapa pembunuhnya ujar Ki Demang yang membuat semua orang terkejut dan memandang tak berkesip pada kepala desa mereka itu Ki Demang angkat tangan kanannya, menunjuk tepat-tepat pada pemuda berpakaian putih lalu berseru, tangkap pemuda gondrong itu beberapa orang dengan cepat mencekal kedua tangan si pemuda Ada yang menelikung lehernya, ada pula yang menjambak rambutnya Hai, apa-apaan ini teriak si pemuda sambil coba meronta untuk lepaskan pegangan orang banyak Tapi tidak bisa, dan saat itu semakin banyak orang yang ikut mencetalnya Kepala desa, apa-apaan ini pemuda itu kembali bertanya Jangan banyak bertanya Kaulah pembunuh suami istri ageng lontar dan juga kusir delman tuduhan gendeng teriak si pemuda tampak marah Aku barusan saja sampai di tempat ini Bagaimana enak saja kau menuduhku kau orang asing di sini Siapa kau akan segera aku usut Noda darah di pakaianmu menjadi bukti bahwa kau ada sangkut prautnya dengan kematian ketiga orang dalam delman si pemuda memperhatikan percikan darah di pakaiannya Lalu berkata, darah ini memang darah, nah apalagi Kau sudah mengaku ujar Ki Demang Kata-kataku belum habis Darah ini memercik dari lantai delman, tepat ketika delman rubuh dan aku sampal di dekatnya Lihat saja, saat ini pun masih ada darah yang menetes dari lantai delman siapa percaya ucapanmu Sahut Ki Demang Ketus Sebagian dari kalian bawa pembunuh itu ke balai desa Selebihnya segera mengurus jenazah-jenazah ini melihat orang tetap menuduh, si pemuda jadi penasaran Kaki kanannya bergerak Dua orang yang mencekalnya jatuh tergelimpang Pembunuh biadak, sekali lagi kau berani melawan Dan aku suruh semua orang di sini mencincangmu Ki Demang Wesi berteriak marah dan mengancam Aku tidak bersalah Aku bukan pembunuh Siapa yang berani melarang aku memelah diri mendengar ucapan itu Ki Demang Wesi jadi beringas Lalu berteriak, bunuh pemuda itu orang banyak berteriak ikut terangsang marah Berbagai senjata dihunus Kepala desa, kalau kau tidak menyuruh orang-orang ini melepaskanku, jangan salahkan aku apa akibat yang terjadi Ki Demang menyeringai Manusia biadak Lagakmu hebat sekali Biar aku yang pertama sekali menghajarmu habis berkata begitu Ki Demang Wesi tusukan tongkat di tangan kanannya ke arah metu kiri pemuda yang berada dalam keadaan di cekal orang banyak Jauh sebelum menjadi kepala desa, Ki Demang Wesi adalah murid keempat seorang guru silat di Bukit Tunggul Kabarnya guru silat itu juga memiliki berbagai kesaktian yang kemudian diturunkan pada Ki Demang Wesi Lalu ada pula kabar bahwa Ageng Lontar masih punya kaitan atau hubungan dengan guru silat tersebut karena Ageng Lontar pernah pula berguru pada adik guru di Bukit Tunggul Dengan kata lain antara Ageng Lontar dan Ki Demang Wesi ada hubungan dekat lewat guru masing-masing Pemuda yang diserang dengan tongkat ke arah metu kirinya tentu saja terkejut melihat bahaya yang mengancamnya Apalagi dia dapat merasakan adanya sambaran angin mendahului tusukan itu Gerahamnya bergemelatakan menahan marah namun marah itu akhirnya meledak juga Didahului satu bentakan si pemuda menyikutkan kedua tangannya Bersamaan dengan itu tubuhnya dia jatuhkan ke belakang Kaki kanannya menendang ke depan Empat orang mencekal si pemuda terpelanting dan jatuh bergelimpangan di tanah Meskipun mereka tidak cedera namun masing-masing mereka merasakan mereka seperti diserang demam panas Untuk beberapa lamanya keempatnya terhampar ke liangan Ki demang wasi sendiri yang tidak menyangka si pemuda dapat loloskan diri dari begitu banyak orang Yang mencikalnya jadi lebih terkejut ketika tusukan tongkatnya yang sanggup menembus metu dan batok kepala si pemuda Dapat dilakan bahkan kini satu tendangan mematikan menghantam ke arah selangkangannya Maklumlah kini kepala desa itu bahwa pemuda yang dituduhnya sebagai pembunuh suami istri ageng lontar dan kusir gelman jajatma Bukanlah seorang pemuda sembarangan, tapi pasti sekali memiliki isi Bagus! Rupanya kau mengusau ilmu silat Jangan harap dengan kepandayanmu itu kau bisa lolos dari tempat ini lalu Ki demang wasi susul ucapannya itu dengan teriakan agar semua orang yang ada di tempat itu melakukan pengurungan Jangan sampai si pembunuh lolos Kepala desa, aku bilang sekali lagi padamu sentak pemuda berpakaian putih itu Aku tidak melakukan pembunuhan siapa percaya padamu Tukas ki demang wasi Tongkat di tangan kanannya diputar seperti titiran dan mengeluarkan suara meneru Dengan senjata ini kembali dia menyerang pemuda itu Yang diserang tak tinggal diam Dia berkelebat beberapa kali Memasuki jurus kedua terdengar pemuda ini berseru Lihat tongkat ki demang wasi tidak pedulikan bentakan orang Sebagai orang silat yang berpengalaman dia tidak mau tertipu oleh berbagai gerak Ataupun ucapan lawan Tongkatnya meneru ke arah dada lalu menusuk ke arah leher Tapi kepala desa ini jadi kaget ketika dirasakan dan dilihatnya sendiri Tangan kiri lawan tahu-tahu sudah memegang ujung tongkatnya Padahal ujung senjata itu hanya tinggal seujung kuku dari tenggorakan lawan Kepala desa parang tritis coba selamatkan senjatanya dari rampasan lawan Tetapi si pemuda telah lebih dulu membetot Kini giliran si pemuda yang jadi kaget Karena ketika dia merasa sudah berhasil merampas senjata lawan Ternyata yang dipegangnya hanyalah bagian tongkat yang berupa sarung belaka Sedang di tangan kanan ki demang saat itu tampak bagian lain dari tongkat yang berbentuk hulu lengkap dengan mata pisaunya yang panjang Ternyata tongkat itu adalah sebuah golok pendek yang tajam berkilauan Ki demang wasi menyeringai mengejek Pembunuh, kau telah tolong membukakan sarung senjataku Berarti kau memang sudah siap untuk menerima kematian sesuai dosamu Si pemuda balas mengejek Lagakmu seperti malaikat maut saja Aku tidak mau meneruskan perkelahian ini karena aku memang bukan pembunuh Habis berkata begitu pemuda ini bantingkan sarung golok ke tanah Benda itu menancap di tanah sampai setengahnya Kau kira aku takut dengan pertunjukanmu Di tempat lain kau boleh pamer ilmu anak muda Tapi di hadapanku kau harus serahkannya Waki demang wasi lalu menyerbu dengan golok pendeknya Senjata ini mengeluarkan angin deras menebar hawa dingin Pastilah ini sebuah senjata mustika andalan Lima jurus kepayah desa itu menyerbu dengan ganas Goloknya menyambar dan menusuk ke sana kemari Tetapi dia seolah-olah berkelahi sendiri karena setiap serangannya hanya mengenai tempat kosong Lawannya ternyata gesit sekali dan seperti dapat membaca serangannya Dia mendahului bergerak untuk menghindari tusukan atau sambaran golok Kepala desa itu jadi marah dan juga malu Dia merasa dipermainkan di setian banyak mata penduduk parang tritis Didahului oleh bentakan garang dia rubah permainan silatnya Tubuhnya kini melompat-lompat ke udara seperti bola karat yang membal Golok di tangan kanannya berkiblat secara aneh Dua jurus berlalu terdengar suara berat Dada pakaian si pemuda robek besar Pemuda ini berseru kaget dan melompat mundur Goloki demang wasi bukan saja merobek pakaiannya di bagian dada Tapi kulit dadanya juga ada yang ikut tergurat Kepala desa sialan, maki si pemuda Kau merobek pakaian ku Kau harus menelannya sekalian lalu Semua orang melihat pemuda itu merobek sendiri pakaiannya di bagian depan Robokan kain pakaian dibuntalnya lalu dia melangkah mendekati kepala desa itu Tentu saja ki demang wasi kembali menyambutnya dengan serangan golok dalam gerakan melompat-lompat yang aneh seperti tadi Hanya saja kali ini dia keceleh Kehebatan dan keandahan ilmu silatnya itu menjadi tidak berguna karena pemuda lawannya kini telah pula mengeluarkan jurus dan gerakan aneh Tubuhnya seperti lorang mabuk sempoyangan kian kemari Bagi ki demang keadaan tubuh lawan seperli itu merupakan sasaran serangan yang empuk Tapi sungguh aneh, setiap dia menyerang, tubuh atau kepala lawan sudah bergerak ke jurusan lain Sementara tangannya yang memegang buntalan kain bergerak-gerak berusaha menggapai ke arah mulutnya Ki demang merangsak sekali lagi Inilah kali terakhir dia mampu menyerang Karena sesudah itu terdengar suaranya seperti tercekik Sesaat kemudian halaman rumah ageng lontar jadi ramai oleh suara tawa orang banyak Padahal di situ masih tergelimpang tiga jenazah yang belum sempat diurus Apa yang terjadi dan apa yang kini disaksikan penduduk desa? Di depan mereka tampaki demang wasi berdiri dengan mata melotot dan mulut tersumpah potongan kain Lalu celana luar dan celana dalamnya kelihatan merosot sampai ke lutut hingga aura terlarangnya tersingkap dengan jelas Kepala desa ini sadar penuh apa yang terjadi dengan dirinya Tapi dia tak bisa menggerakkan tangan untuk menarik buntalan kain yang menyumpal mulutnya Juga tidak mampu untuk menarik celananya ke atas Kepala desa ini ternyata berada dalam keadaan kaku tegang Akibat satu totokan yang bersarang di pangkal leharnya Karena perhatian orang banyak hampir semuanya tertuju pada seng kepala desa Tidak satu pun menyadari kalau pemuda berpakaian putih dan berambut gondrong Awu-tau tan tadi tak ada lagi di tempat itu Dua meskipun hatinya kini lega dapat meninggalkan desa di parang yiritis itu Namun masih ada satu tanda tanya yang mengganjal hati si pemuda Siapa yang telah membunuh ageng lontar dan istrinya serta kusir gelman secara biadab seperti itu Ingin sekali ia menyingkap tabir rahasia pembunuhan itu Namun selama orang desa masih mencurigainya sebagai pembunuh akan sulit baginya untuk bergerak Apalagi dia masih ada satu keperluan penting di timur Kepala desa syualan Enak saja dia menuduhku si pemuda memaki sendirian Diperhatikannya pakaian putihnya yang robek besar di bagian dada Kotor bernoda debu dan darah sambil jalan Akhirnya pakaian itu dibuka lalu dilemparkannya ke semak-semak di tepi jalan Pada saat itu pula tiba-tiba terdengar suara orang mendamprat Manusia sial dangkalan Siapa kau yang berani melemparkan pakaian busuk ke atas kepala orang SF pemuda Yang telah berjalan beberapa langkah serta merta berhenti dan palingkan kepalanya Astaga Di pinggir jalan yang barusan dilewatinya tampak berjongkok seorang berpakaian serbah hitam Tak dapat dia duga apakah orang ilu lelaki atau perempuan Karena sekujur kepalanya sampai ke wajah tertutup oleh pakaian putih yang tadi dilemparkannya Aneh Tadi waktu lewat di situ tak kulihat ada orang sama sekali Mengapa tau-tau dia muncul di situ dan gila betul Masakan aku mau-mauan mencampakkan bajuku menutupi kepalanya begitu rupa buru-buru pemuda yang kini bertelanjan Dada itu melangkah mendekati orang yang jongkok di tepi jalan Lalu mengambil pakaiannya Begitu pakaian diangkat tampaklah wajah orang itu Ternyata dia seorang nenek bermuka hitam yang ketika menyeringai tampaklah deretan gigi-giginya yang terbuat dari emas berwarna kuning berkilat-kilat Hai, pendekar 212 Wirosableng rupanya si nenek menegur Membuat si pemuda yang memang Wirosableng menjadi terkejut karena tidak menyangka nenek itu mengenal dirinya Sedang ia sendiri tidak pernah bertemu perempuan tua itu sebelumnya Aku sudah lama mendengar kekonyolanmu pendekar muda Hanya saja tidak menduga kalau begini kurang ajar perilakunya terhadap orang tua Berani melemparkan pakalan busuk sampai-sampai menutupi muka dan kepalaku Wirosableng garuk-garuk kepalanya Dia cepat-cepat duduk di hadapan si nenek Memberi hormat membungkukan tubuh lalu berkata Aku terima salah nek Bukan maksudku berlaku kurang ajar Tapi waktu lewat tadi sama sekali tidak melihatmu di sini Kalau kau memang ada di sini masakan aku berani berlaku sekurang ajar itu Si nenek tertawa tergelak-gelak Gigi-gigi emasnya kembali tampak berkilat-kilat terkena sinar matahari Wiros sendiri tak habis pikir bagaimana hal tersebut bisa terjadi Jangan-jangan si nenek sengaja mempermainkannya dan tampaknya dia memang bukan sembelarang orang tua Pendekar utama tidak memiliki metel tajam Sungguh tak bisa ku percaya berkata si nenek sambil kaleng-geleng kepala Ucapannya bernada keras tapi wajahnya yang keriput terus saja mengumbar senyum Kalau golok terbang atau panah beracun yang menyambar dari balik semak tak melukar Dan kau tidak sempat melihatnya berarti kau akan mati konyol anak muda Wirosab yang tak mau berdebat dengan si nenek dan menganggap diri merasa salah Hanya manggut-manggut saja lalu berkata, harap maafkan diriku, si nenek balas mengangguk Aku terima maafmu, kulihat kau tidak berbaju, apa sengaja hendak memamerkan senjata mustika kapak maut naga geni 212 itu astaga Wiro baru sadar Dengan membuang pakaian dan setengah telanjang seperti itu dia tidak menyadari senjata saktinya kapak maut naga geni tersembur dari balik pinggang celana Karena tidak membawa bekal pakaian mau tak mau dia harus mengenakan kembali pakaiannya yang sudah kotor dan robek besar Ketika dia hendak mengambil pakaian itu dari tanah, si nenek tertawa lalu berkata, aku memiliki sehelai pakaian putih Masih baru Ukurannya ku rasa pasti cocok dengan tubuhmu lalu perempuan tua itu menggerakkan tangan kanannya kebalik punggu Sesaat kemudian dia menarik sehelai pakaian putih yang memang ternyata masih sangat baru Pakaian itu dilemparkannya ke pangkuan Wiro Pakailah ah, pakaian bagus seru Wiro sambil mengembangkan pakaian putih berlengan panjang dengan putongan kerah yang menarik Kau baik sekali nek Terima kasih Wiro segera berdiri dan kenakan pakaian putih itu Ternyata memang cocok sekali dengan tubuhnya Pakaian putih itu terasa enak dipakai Pada bagian dada sebelah kiri tampak selaman benang merah bergambarkan mahkota dan keris silang Kau senang mengenakan pakaian itu pendekar muda si nenek bergigi emas bertanya Senang sekali nek, sedap dipakainya Tapi kalau aku boleh bertanya apa arti selaman gambar mahkota dan keris bersilang ini ah Itu hanya sekedar gambar yang disukai pembuatnya Apakah mahkota, keris atau gambar ular tak ada bedanya Sambil bicara si nenek mematahkan sepotong belukar kering di samping jalan Lalu dengan potongan kayu itu dia menggurat-gurat di tanah Ada garis panjang, ada yang berbentuk bola, garis bersilang Dan terakhir sekali si nenek membuat garis panjang Mulai dari tepi jalan di sebelah depannya sampai tepi jalan di dekat dia duduk Lukisan apa yang kau buat nek Robert bertanya Ah, hanya iseng saja Orang sepertiku mana pandai melukis Ayahku lihat kau benar-benar gagah dengan pakaian itu pendekar muda Aku jadi teringat pada sutongging Wajah dan potongan tubuhmu banyak kesamaannya dengan dirinya di masa muda Siapa orang bernama sutongging itu nek Kekasihku di masa muda, lima tahun yang lalu kami berpisah Dia ke barat aku ke timur Tak pernah ku dengar lagi kabar tentang dirinya Tapi aku yakin dia masih hidup Ah, pengalaman hidupmu tentu banyak sekali nek Dan aku yakin di masa muda kau pasti memiliki paras cantik jelita Sekarang pun kau masih kulihat cantik Si nenek tampak merah mukanya Tapi hatinya berbunga-bunga mendapat pujian itu dan tertawalah dia mengekeh Pendekar muda, kau pandai menyenangkan hati orang Pengalaman hidup jadi bekal pelajaran masa depan Pengalaman hidup itu pula yang mengajarku agar tidak melakukan perkawinan dengan siapapun Dan percaya atau tidak anak muda sampai hari ini aku yang tua rentah masih seorang perawan sejati Hik, hik, hik wiro merasa tenggorokannya seperti tercekik dengan keterangan si nenek Dia cepat-cepat mengangguk dan berkata Aku percaya nek Dan aku melihat buktinya Meskipun tuh aku lihat tubuhmu masih kencang Tak banyak guratan di wajahmu Si nenek tertawa panjang sampai keluar air mata Nek, aku harus melanjutkan perjalanan Kau tahu namaku dan pasti tahu banyak tentang diriku Sebelum kita berpisah maukah kau mengatakan siapa dirimu ini Waktu kecil aku diberi nama tu ini jenti Sudah tua begini orang-orang memanggilku nenek hitam bergigi emas Hik, 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 terima kasih kau telah menerangkan siapa dirimu Juga terima kasih lagi atas pemberian pakaian ini Aku minta diri sekarang wiro menjura dua kali berturut-turut Ketika dia hendak melangkah pergi dan pada saat kaki kanannya mendekati garis panjang Yang tadi dibuat si nenek dengan belukar kering Mendadak Wino merasakan seperti ada satu kekuatan yang mendorong kaki kanan itu Hingga dia tidak bisa meneruskan langkah Malah kakinya terbanting ke belakang Dicobanya sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi Lalu dengan mengerahkan seluruh tenaga Tetapi tetap saja dia tidak mampu melewati garis di tanah itu Maka dia pun berpaling pada nenek yang saat itu masih tetap jongkok di tepi jalan sambil senyum-senyum Kau memiliki ilmu kesaktian yang mengagumkan Mataku jadi terbuka betapa luas dan tingginya ilmu kepandayan dan kesaktian di atas dunia ini Dan apa yang aku miliki sekarang hanya merupakan satu tetesan kecil belaka Nek, aku mau jalan Mohon dia berikan petunjuk Si nenek tersenyum Dalam hati dia berkata Pemuda ini begitu sopan penuh peradatan Mengapa banyak orang mengatakannya kurang ajar, konyol dan bersifat seanatnya? Ah, lama-lama aku bisa jatuh hati padanya Nek, kau seperti melambun Aku minta petunjuk bagaimana harus melewati garis aneh yang kau gurat di tanah ini Oh itu Mudah saja anak muda Pergunakan tangan kirimu menghapus garis itu Setelah garis hapus kau bisa lewat Menjawab nenek hitam bergigi emas Wiro lakukan apa yang dikatakan si nenek Dia membungkuk Dengan telapak tangan kirinya dihapusnya guratan garis yang memanjang di tanah jalanan Setelah hapus dia coba melangkah Ternyata dia kini bisa melangkah Kekuatan aneh yang tadi mendorong tak ada lagi Kau luar biasa anak memuji Wiro Si nenek tertawa Dia gerakan tangan kanannya ke mulut terdengar suara keraak Apa pula yang dilakukan perempuan ini, pikir Wiro Tiba-tiba si nenek ulurkan tangannya seraya berkata Ambilah Mungkin ada gunanya di saat kau kesusahan Wiro ulurkan tangannya Si nenek letakkan sesuatu ke telapak tangan si pemuda Ketika diteliti ternyata sebuah gigi emas yang masih basah oleh ludah Wiro kerenyitkan kening Aku tidak berani menerima pemberianmu ini nek Kata pendekar 212 Kau jijik tidak? Jawab Wiro agak gagat Karena memang walau gigi palsu itu terbuat dari emas Namun ada rasa jijik dalam dirinya Jika ini kau berikan berarti kau akan kehilangan salah satu gigimu ambil saja Aku punya banyak persediaan gigi seperti itu berkata si nenek Lihatlah lalu dari dalam sebuah kantung perempuan tua ini mengeluarkan beberapa potong gigi emas Dia mengambil tiga buah lalu mencocokannya dengan baguan giginya yang ngompong Gigi kedua ternyata bisa menempel dengan baik Dia tersenyum sambil menunjukkan barisan gigi emasnya Lihat gigi gigiku utuh kembali Wiro garuk-garuk kepala Terima kasih atas pemberian gigi emas ini nek Aku minta diri sekarang Wiro menjura lalu melangkah pergi sambil menggenggam gigi emas di tangan kanannya Tiga hari setelah suami Isuti Ageng Lontar dimakamkan Kepala Desa Parang Tritis Ki Demangwesi mendatangi rumah kediaman orang kaya di daerah selatan itu bertemu dan bicara dengan puteri yang merupakan anak tunggal mendiang suami istri yang malang itu Yakni Winayu Tindi Anak Winayu Begitu Ki Demangwesi memulai pembicaraan Dia memang biasa memanggil gadis itu dengan sebutan anak mengingat hubungannya dengan ageng lontar yang terkait pada hubungan guru mereka masing-masing Kedatanganku malam ini guna menyambung pembicaraan kita dua hari lalu Apakah Pak Dewesi sudah mengetahui siapa pembunuh ayah dan ibu saya Winayu langsung ajukan pertanyaan Dan gadis ini terbiasa memanggil kepala desa dengan sebutan Pak De begitu Belum Winayu Tapi kita akan mengetahuinya Ada orang atau kelompok yang akan dapat membongkar rahasia pembunuhan ayah dan ibumu Namun kita harus berlaku hati-hati serta bersedia memberikan sesuatu sumbangan untuk menunjang perjuangan kelompok tersebut Sulit bagi Winayu untuk mencerna ucapan Ki Demangwesi itu Maka dia pun bertanya, apa maksud Pak De? Kelompok mana yang Pak De katakan tadi? Lalu sumbangan bagaimana? Pak De juga menyebut-nyebut perjuangan Saya tidak mengerti Tapi rahasia ini lalu membekuk pembunuh itu adalah kelompok yang aku katakan tadi Aku akan menerangkan siapa-siapa yang ada dalam kelompok itu Tunggu dulu Pak De Hari ketika ayah dan ibu ditemukan tewas di atas deleman Bukankah Pak De telah mencurigai seorang pemuda Pak De menyuruh tangkapnya tapi gagal Orang itu berhasil melarikan diri Memang berat dugaanku saat itu bahwa pemuda tersebutlah yang melakukan pembunuhan Kepandainya terlalu tinggi hingga aku tidak berdaya menghadapinya Namun aku yakin dia tidak bekerja seorang diri Aku telah menyebar metu-metu untuk mencari tahu di mana pemuda itu berada Pimpinan pasukan wilayah juga telah bersedia untuk mengirimkan sejumlah pasukan guna membantu menangkap pemuda itu Winayu Tindi menyeka peluh dikeningnya Sekarang ceritakan kelompok yang Pak De katakan tadi Ki Demangwesi mengangguk Aku akan terangkan Winayu Asal kau mau berjanji untuk merahasiakan apa-apa yang kita bicarakan selanjutnya Ini menyangkut masalah kerajaan Bertambah tidak mengerti jadinya gadis itu Namun karena ingin mendapatkan keterangan dan lebih dari itu ingin mengetahui siapa pembunuh kedua orang tuanya Maka Winayu anggukan kepala dan berkata Saya berjanji akan merahasiakan apa-apa yang makau kita bicarakan Baik kalau begitu Aku akan mulai Dengar baik-baik dan jangan bertanya sebelum keteranganku selesai Kata Ki Demangwesi pula Seperti kau sendiri mengetahui anakku Saat ini Baginda terbaring sakit Raja kita sedang gering Di dalam keraton tersiar kabar bahwa ada kemungkinan orang-orang tertentu tengah menyiapkan calon pengganti yang sebenarnya belum sampai haknya atau tidak syah Menurut jenjang usia maupun kedudukan ibunya Dikawatirkan Sri Baginda telah membuat surat wasiat Sebelum Baginda wafat Sebelum orang yang tidak berhak menduduki tahta kerajaan Maka sekelompok pejabat kerajaan yang didukung oleh enam orang Adi Pati bermaksud mencalonkan pangeran Adi Bintang Sasoko sebagai pewaris tahta Menurut silsilah saat ini dialah yang berhak memegang tampuk kerajaan karena dia putra tertua meskipun bukan dari istri pertama Sri Baginda Tetapi bukankah pangeran itu diketahui menderita penyakit kurang ingatan sejak dia berusia 14 tahun Ujar Winayu pula Itu hanya titnah yang sengaja disebar kemana-mana dan perjuangan kelompok yang mendukung pangeran Adi Bintang ini mendapat dukungan pula dari keraton surah Ditambah oleh banyak sekali tokoh-tokoh rimba perselatan Jika semua rencana berjalan baik, kelompok itu bersama ribuan rakyat yang menjadi pendukungnya akan masuk ke kota raja Begitu tahta jatuh ke tangan pangeran Adi, semua para pendukungnya termasuk aku dan kau tidak akan dilupakan Jabatan tinggi apa saja bisa kau minta pada Sri Baginda nanti, saya tidak menginginkan jabatan tinggi Pak D Saya hanya ingin mengetahui siapa pembunuh ayah dan ibu Lalu menuntuk balas Itu saja kata Winayu tinggi Betul, betul Aku juga tidak melupakan hal itu anakku Justru itulah sebabnya ku terangkan panjang lebar mengenai kelompok orang-orang penting ini Hanya mereka yang bisa membongkar rahasia pembunuh orang tuamu jadi Pak D adalah salah seorang anggota kelompok tersebut ya, juga ayahmu Begitu rencananya Tapi dia tewas sebelum masuk Kini kaulah yang menjadi penggantinya Kau harus bergabung dengan kelompok kami, Winayu harus katamu Pak D harus Demi meneruskan cita-cita ayahmu Jikakah sudah masuk kelompok banyak yang akan membantu mencari tahu siapa pembunuh ayah dan ibumu Sebaliknya saat ini kelompok sangat membutuhkan bantuan denga Baik dalam bentuk uang, senjata dan makanan Kau bisa menyumbangkan dua hal Uang dan makanan Winayu tegak dari duduknya Setelah melangkah mundar mandir gadis yang berusia 18 tahun ini berkata Saya tidak mau ikut campur urusan kelompok Pak D itu Soal bantuan saya tidak keberatan, terima kasih anakku Kalau kau bersedia membantu kelompok kami sudah sama artinya kau telah bergabung dengan kami Ki Demangwesi ikut berdiri Dia menyerahkan sebuah bungkusan pada Winayu Apa ini Pak D kebaya dalam berwarna biru muda polos? Budemu sendiri yang menjahitkannya untukmu Aku pergi sekarang Winayu Jaga dirimu baik-baik Sesaat setelah kepala desa itu meninggalkan rumahnya Winayu Tindi membuka bungkusan yang tadi diserahkan Ki Demang Ketika dibuka ternyata memang sehelai kebaya panjang berwarna biru muda Polos dengan rendah-rendah di bagian dadanya Lalu ketika kebaya itu dibentang Winayu melihat selaman gambar mahkota dan keris bersilang dari benang merah terletak di bagian dada kiri kebaya itu Tiga pendekar 212 Rasul Rosa Bleng terheran-heran sejak dia mulai memasuki pinggiran Wonosari Semua orang yang ditemuinya dan dipapasinya pasti menjurah hormat Paling tidak menganggukan kepala atau merendahkan bau Eh, jadi siapa aku hari ini rupanya Semua orang memberhormat Seolah-olah aku ini seorang pangeran begitu murid sento gendeng tak habis pikir dalam hati Ketika perutnya terasa lapar dan pendekar ini memasuki sebuah kedai makanan Penyambutan orang kedai dan tamu-tamu yang ada di situ membuat Wiro jadi salah tingkah Semua orang yang sedang makan langsung tegak berdiri begitu dia muncul di pintu kedai Pemilik kedai bersama istri dan seorang pelayannya buru-buru datang menyambut dan mempersilahkannya duduk di kursi paling bagus di ujung meja besar Raden, maafkan keadaan kedai yang sangat sederhana ini Orang seperti Raden tidak pantas makan di sini Ini satu kehormatan besar bagi kami suami istri mendapat kunjungan Raden Begitu pemilik kedai berkata Raden, aku dipanggil Raden Ujar Wiro dalam hati sambil garuk-garuk kepala dan tertawa lebar Bintang apa yang jatuh di kepalaku hari ini, Raden, silahkan duduk menunggu Tidak lama, kami akan hadiahkan makanan paling enak dan segar Apakah Raden ingin minum tuak nomor satu bertanya istri pemilik kedai? Terima kasih, beri aku air putih biasa saja Wangku tak cukup banyak untuk membeli tuak nomor satu, jawab Wiro polos Ah, jangan berkata begitu Raden, kata pemilik kedai Kami mana berani memungut bayaran untuk orang seperti dan sepenting Raden Semua demi perjuangan Raden, lalu suami istri pemilik kedai itu masuk ke dalam menyiapkan hidangan Wiro memandang berteliling Setiap orang yang kebetulan melihat kejurusannya buru-buru menganggukan kepala Aku ini dikatakan orang penting, gila Apa sebenarnya yang terjadi di kota ini? Jangan-jangan mereka salah sangka Jangan-jangan ada seorang terhormati yang tampangnya mirip wajahku yang jelek ini Ha, ha, eh, tadi orang kedai itu mengatakan perjuangan Perjuangan apa? Ah, perhuli setanlah Perutku lapar, makan dan bayar lalu pergi Tapi orang kedai itu bilang aku tak usah bayar Rejeki besar kalau begitu Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi? Tanda seru tak lama menunggu hidangan pun diletakkan di atas meja Mulai dari sebakul nasi putih harum mengepul Dua potong ikan mas bakar, satu panggang ayam, sayur semangkuk besar lalu masih ada kerupuk tempe dan sayur segar lengkap dengan sambal terasi di cobek besar Silahkan makan Raden, silahkan Kata pemilik kedai berulang kali sambil membungkuk-bungkuk Sementara istrinya meletakkan sebuah cangkir tanah dan buli-buli berisi tuak harum Tanpa tunggu lebih lama Wiro menyantap makanan yang dihidangkan Selesai makan dia meneguk tuak nikmat dan harum Lalu duduk terperangah kekenyangan Kedua matanya setengah terpejam saking enaknya tapi juga mengantuk Istri pemilik kedai mendatangi dan berkata Raden, jika kau mengantuk dan ingin istirahat, kami sudah menyiapkan kamar untukmu Wiro menguat lebar-lebar, tersenyum dan menjawab Terima kasih, aku harus melanjutkan perjalanan saat ini juga Lalu Wiro mengeruk saku celananya dan meletakkan sejumlah uang di atas meja Untuk membayar makanan dan minuman yang telah disantapnya Melihat hal ini suami istri pemilik kedai cepat mendatangi dan berkata Raden, jangan ambil kembali uang itu Semua yang kau telah makan dan minum tidak usah dibayar Wiro geleng-geleng kepala Aneh, aneh, katanya dalam hati Tidak usah bayar demi perjuangan Begitu? Betul sekali Raden, kalian keliru Justru demi perjuangan aku harus bayar Lalu Wiro cepat-cepat tinggalkan kedai itu Ketika dia pergi semua orang berdiri dan membungkuk memberi hormat Suami istri pemilik kedai saling pandang satu sama lain Seng suami berkata, baru sekali ini aku menemui yang seperti dia Benar-benar pejuang yang tidak mau memberatkan rakyat Simpan baik-baik uang itu istriku Jangan sampai terlihat dan diketahui oleh orang-orang pangeran Adi Bintang Sasoko Bisa-bisa kita dituduh menghambat perjuangan di luar Wonosari terdapat sebuah berukit kecil Di sini tumbuh pohon-pohon jati muda Karena ingin mengambil jalan pintas agar lebih cepat, Wiro sengaja mendaki bukit Perjalanan ini menarik sekali karena semakin tinggi ke atas semakin bagus pemandangan tampak di bawah bukit Wiro berlari-lari kecil sambil bersiul-siul Suara siulannya bergema di hutan jati itu Tiba-tiba pendekar kita hentikan siulannya Ada suara derap kaki kuda di belakangnya Ketika berpaling, Wiro melihat ada delapan penunggang kuda mendaki bukit jati dengan cepat Dalam waktu singkat delapan orang itu sudah berada di sekelilingnya Dari sikap mereka jelas mereka sengaja mengurung Wiro Dan ternyata mereka adalah tujuh orang rajurit kerajaan Dipimpin oleh seorang perwira muda Perwira itu memperhatikan Wiro sesaat matanya tertuju pada sulaman mahkota Dan keris bersilang di dada kiri pakaian putih seng pendekar Lalu dia pun berkata, kami tidak ingin membunuhmu Kecuali jika kau tidak mau menyerah secara baik-baik Seorang rajurit bersenjatakan kelewang maju mendekati perwira itu dan berkata Kenapa tidak dibunuh saja bangsat yang satu ini Kelihatannya dia mempunyai kedudukan yang tinggi Kita bisa menguras banyak keterangan darinya Kembali ke tempatmu prajurit Jawab seng perwira dengan suara agak terbisik Kalian ini mau mengapakan aku Wiro bertanya sambil garuk-garuk kepala Baru saja beberapa waktu lalu mendapatkan penghormatan dan perlakuan yang membuatnya merasa seperti seorang pangeran Kini tahu-tahu dia menghadapi perlakuan yang jauh berlainan Agaknya bintang terangnya sedang redup Karena kau masih bertanya dengan baik maka aku akan menjawab dengan baik pula Menyahuti si perwira muda Kau kami tangkap dan akan dibawa ke kota reja eh Apa salahku sampai ditangkap? Aku tidak membunuh, tidak mencuri dan merampok perwira di atas kuda tertawa lalu keluarkan suara mendengus Jangan berpura-pura tolol dia mulai keluarkan suara keras Perbuatanmu lebih jahat dari membunuh, merampok atau mencuri Kau mau menyerah secara baik-baik atau terpaksa aku menurunkan tangan kasar gila Tidak bersalah tidak apa-apa disuruh menyerah Apa-apaan ini kalau begitu kau minta digebuk dulu Perwira muda itu tampak marah lalu berterak pada anak buahnya untuk menangkap Wiro Tujuh prajurit melompat turun dari kuda masing-masing Tiga orang menghunus senjata untuk melindungi empat kawannya yang ingin meringkus Wiro Pendekar 212 tegak tak bergerak sambil bertolak pinggang Perwira, suruh prajurit-prajurit ini mundur Kalian mungkin keliru menangkapku tidak? Gerak-gerikmu sudah kami kuntit sejak di Wonosari Dan dari pakaianmu itu jelas kau adalah salah seorang pentolan berbahaya yang tengah dicari-cari pentolan Aku pentolan? Pentolan apa masih berani berpura-pura gertak perwira muda tadi lalu sekali lagi dia berteriak memberi perintah anak buahnya agar segera menangkap Wiro Maka tujuh prajurit itu kembali bergerak Kali ini mereka bergerak dengan cepat Empat orang berusaha mencetalnya sementara yang tiga todongkan senjata masing-masing Gila Wiro mulai jengkel Prajurit terdekat yang hendak mencetal lehernya dihantamnya dengan satu jotosan sehingga orang ini terpental dan menjeret kesakitan Dua kawannya balas mengebuk, tapi mengalami nasib sama karena lebih dahulu diterjang jotosan pendekar 212 Melihat ini prajurit-prajurit yang memegang senjata tanpa menunggu perintah lagi langsung tusukan senjata masing-masing ke tubuh dan muka Wiro Saat itu Wiro sudah mencekal tubuh salah seorang prajurit yang tadi dihantamnya dan kini mengerang kesakitan sambil pegangi perutnya yang kena tonjok Ketika tiga senjata datang menusuk Wiro lemparkan prajurit yang dicekalnya ke arah tiga prajurit bersenjata Melihat hal ini tentu saja mereka yang menyerang dengan senjata terpaksa menarik pulang serangan masing-masing agar tidak melukai kawan sendiri Kurang ajar Kau berani melawan dengan mengandalkan kepandayanmu perwira muda di atas kuda marah sekali Dia melompat turun dari atas kuda sambil menghunus sebilah golok pendek yang menjadi senjatanya Belum lagi kakinya menjejak tanah, senjata di tangan kanannya itu sudah berkesiuran membabat ke arah kepala pendekar 212 Wiro Sableng Ini satu pertanda bahwa perwira ini memang terlatih dan memiliki ilmu bela diri yang tinggi Begitu kedua kakinya menjejak tanah, perwira itu kirimkan serangan susulan yang sangat ganas Tanda dia memang ingin membunuh lawannya saat itu juga Wiro berkelebat mengelak dengan cepat Lima jurus menempur habis-habisan seng perwira hanya menghantam tempat kosong Perwira Sebaiknya lekas pergi dari sini Bawa semua anak buahmu Aku tidak ada silang sengketa denganmu Kau memang tidak ada silang sengketa denganku secara pribadi Tapi kau punya silang sengketa besar dengan kerajaan menyahuti perwira itu Lalu kembali memburu dengan serangan-serangan gencar Gila Silang sengketa apa maksudmu tanya Wiro Kau yang gila Berkomplot menjatuhkan raja kini bertanya pura-pura tidak tahu kageplah murid sento gendeng dari gunung gede itu Dia hendak berseru ajukan satu pertanyaan lagi namun terpaksa bungkam karena di depannya kembali perwira muda itu menyerbu Gerakan goloknya tampak berubah dan serangan senjata itu benar-benar berbahaya kini Wiro sadar dia tak bisa bertahan dan mengelak terus-terusan Satu kali senjata lawan pasti akan mencelakai dirinya Ketika dia bersiap untuk kirimkan serangan balasan tiba-tiba seorang prajurit muncul menunggang kuda dan berteriak Perwira Bahaya mengancam di bawah bukit perwira muda itu melompat mundur, melintangkan golok di depan dada dan berpaling pada prajurit yang barusan datang Ada apa tanyanya? Serombongan pasukan musuh bersenjata lengkap, berjumlah sekitar 50 orang tengah menuju kemari Mereka dipimpin oleh dua orang tokoh silat dari timur Kita harus menyikir dari sini Kekuatan sangat tidak berimbang begitu prajurit yang datang memberikan laporan Kalian semua lekas menghadang di lareng bukit Aku akan bergabung dengan kalian setelah menamatkan riwayat pemberontak yang satu ini jawab perwira muda itu Perwira Kita semua akan mati konyol jika berani menghadapi kekuatan lawan yang begitu besar Jawab prajurit yang datang melapor Aku yang memerintah di tempat ini Kalian jangan berani menampik mendengar itu delapan prajurit yang ada di tempat itu tidak berani membuka mulut lagi Mereka segera naik ke atas kuda masing-masing Padahal beberapa di antaranya berada dalam keadaan terluka di dalam akibat gebukan wiro tadi Kedelapan prajurit itu segera menuruni bukop, menyongsong gerakan pasukan basar yang datang dari bawah Perwira tolol Kau menyuruh anak buahmu bunuh diri mereka memang pantas untuk mampus Kau Mari hadapi goloku beberapa jurus lagi edan Perwira macam apa kau ini teriak wiro penasaran Dalam hatinya kini muncul niat untuk menghajar perwira itu habis-habisan Tapi sebelum menghajarnya dia ingin mempermainkan lebih dulu agar si perwira benar-benar tahu rasa Dengan tangan kirinya wiro patahkan sebatang ranting Lalu ranting ini dia pergunakan sebagai senjata untuk menghadapi golok lawan Jika kau punya senjata sebaiknya dikeluarkan saja agar kau tidak mati Percuma wiro menyeringai mendengar ucapan perwira itu dan menjawab Menghadapi perwira tolol sepertimu mengapa harus pakai segala macam senjata Ranting ini sudah lebih dari cukup bangsat Kau akan menyesal sampai keliang kubur mulutmu terlalu besar Jangan menganggap rendah semua orang sahwut wiro Ranting di tangan kirinya diputar berlawanan arah dengan putaran golok si perwira Perwira ini merasakan adanya sambaran angin deras mengetung gerakannya Angin yang keluar dari ranting bukan saja membuat goloknya terbendung Tapi tubuhnya sampai bergoyang keras Lepas tiba-tiba wiro membentak Ranting di tangan kirinya menusuk ke arah tenggorokan lawan Sewaktu si perwira bertelit ke samping murid sento gendeng cepat pukulkan ranting ke kiri Terdengar suara seng perwira terpekek kesakitan ketika ranting itu menghantam belakang tangannya yang memegang golok Senjatanya benar-benar lepas mental Dia coba melompat untuk menyambar golok itu Tapi kakinya tiba-tiba dihantam ranting Untuk kedua kalinya perwira itu menjerit kesakitan Sewaktu dia turun ke tanah kembali Dilihatnya wiro sudah litegak dengan senyum mengejek Sambil bolang-bolangkan golok milik si perwira yang kini berada di tangan kanannya Memalukan Perwira totol Kalau aku jadi raja Manusia macamu tak akan terpakai Ini ambil kembali golokmu habis berkata begitu wiro lemparkan golok di tangan kanannya ke tanah Senjata ini menancap satu jengkel di depan kaki seng perwira dan menghujam tanah sampai setengahnya Merasa malu dan marah karena dipermainkan dan diejek Begitu rupa, perwira muda itu cabut goloknya dari tanah Dengan senjata itu dia hendak menyerbu lawannya habis-habisan Tetapi alangkah kagetnya dia ketika golok yang menancap di tanah itu tak sanggup dicabutnya Dia kerahkan tenaga dalam sekuat-kuatnya Lalu pergunakan pula tenaga dalam Sekujur tubuhnya mandi keringat Golok di tanah sama sekali tak bergeming Tak sanggup dicabutnya Memalukan Benar-benar memalukan Ayo kerahkan tenagamu lebih besar perwira muda Kalau mencabut golok saja tidak sanggup bagaimana mau berperang melawan musuh keparat kurang ajar maki si perwira Dia kerahkan seluruh tenaganya untuk mencabut golok Ternyata senjata itu kini mudah sekali dicabut Hingga tak dapat dicegah Begitu golok tercabut perwira itu langsung jatuh terjengkang di tanah Wiro tertawa tergelak-gelak Merah pada muka si perwira Golok yang ada dalam pegangannya dilemparkannya ke arah Wiro Senjata ini meneru dengan ujungnya yang runcing tajam menyambar ke arah dada seng pendekar Murid sentuh gendeng angkat tangan kirinya yang memegang ranting Begitu golok dan ranting menempel Wiro putar tangannya Golok membalik ke kanan berputar di pertengahan ranting seperti sebuah titiran Manusia keparat, jangan kira aku sudah kalah Mari kita berkelahi dengan tangan kosong teriak perwira muda itu lalu sekali lompat dia sudah menerjang dengan tendangan dan jotosan Untuk sesaat Wiro masih asik memutar-mutar golok di ujung ranting Tiba-tiba pendekar ini tarik ranting dari badan golok Senjata ini mental ke bawah, gagangnya menghantam kening si perwira dengan keras Seng perwira menjeret kesakitan, mundur terhuyung-huyung sambil pegangi keningnya yang mengucurkan darah Pada saat itulah dua orang berpakaian hitam menunggang kuda muncul di tempat itu diikuti oleh hampir 50 penunggang kuda lainnya yang kebanyakan berpakaian kelabu Dua penunggang kuda di sebelah depan adalah dua orang kakek berwajah hampir mirip satu sama lain Pada dada pakaian hitam yang mereka kenakan tampak ada gambar mahkota dan keris bersilang yang disulam dengan benang merah Anggota rombongan lainnya juga memiliki gambar itu padat pakaian masing-masing tetapi terbuat dari sulaman benang berwarna biru Dua kakek berpakaian hitam yang membekal sebitah senjata berbentuk tombak pendek di pinggangnya masing-masing Tampak sama manggut-manggutkan kepala yang di sebelah kanan keluarkan ucapan Ah, 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 kalian berdua baru saja selesai berlatih kakek yang satu menimpali Latihan kalian pasti berat dan keras Buktinya kulihat salah satu dari kalian sampai-sampai mengucurkan darah di kening perwira muda itu hanya berdiam diri Sesaat dia tampak masih sibuk menyeka luka darah yang masih mengucur dari luka di keningnya Sementara Wiro bertanya-tanya dalam hati siapa pula dua kakek yang datang membawa rombongan manusia begini banyak Tadi jelas dia mendengar sendiri bahwa orang-orang yang baru datang ini adalah serombongan pasukan musuh Tetapi kini setelah berhadapan satu sama lain dengan perwira muda itu, mereka sama sekali tidak nampak sebagai bermusuhan Wiro memandang berkeliling Dia tidak melihat delapan prajurit yang tadi dikirimkan untuk melakukan penghadangan Saudara-saudara, kita tidak punya waktu banyak Malam ini ada pertemuan penting Pangeran tidak ingin melihat ada yang datang terlambat Mari, eh, apakah kau bicara denganku juga tanya Wiro pada si kakek yang barusan bicara Apakah kau kira aku bicara dengan penghuni gait bukit jati ini sahut si kakek? Wiro perhatikan gambar mahkota dan keris bersilang di dada pakalan si kakek Untuk pertama kali dia ingat akan gambar yang sama di dada pakaiannya sebelah kiri Eh, apa artinya gambar-gambar itu? Mengapa sulaman di dadaku sama dengan sulaman di dada pakalan mereka? Apakah mereka juga mendapat pakaian itu dari nenek hitam bergigi emas? Wiro tak dapat menjawab pertanyaannya sendiri Untuk bertanya pun dia merasa tak enak Lalu mengapa kakek tadi mengajaknya ikut serta? Melihat gambar-gambar yang sama di dada pakaian mereka dan di dada pakaiannya sendiri Apakah ini berarti mereka berada dalam satu kelompok yang sama? Selagi pendekar 212 Wiro Sableng berpikir-pikir seperti itu Dilihatnya perwira muda tadi membuka pakaian seragam kerajaannya Ketika pakaian itu dibuka dan dilemparkannya ke tanah Ternyata di balik pakalan itu kini tampak sehelai pakaian biasa Berwarna hitam yang juga ada sulaman benang merah bergambar dan keris bersilang di dada kirinya Wiro jadi memandang lagi pada gambar yang sama yang ada di dada pakaiannya Berikan dua kuda pada sahabat-sahabat ini salah seorang kakek berseru Dua orang lalu maju menuntun dua kuda besar Satu diserahkan pada si perwira, satu lagi pada Wiro Sesaat Wiro dan si perwira saling pandang Kita berangkat terdengar kakek tadi berteriak memberi aba-aba Si perwira muda langsung melompat ke atas punggung kuda Wiro masih tegak terheran-heran Eh, kenapa kau tampak seperti orang bingung? Sahabat bertanya si kakek hitman di samping kiri Kalian mau mengajakku kemana? Tanya Wiro sambil garuk-garuk kepala Kemana lagi kalau bukan ke parang kritis? Markas pangeran Adi Bintang Sasoko Apakah kau masih mau bertanya? Kita orang-orang satu golongan Aku sudah melupakan kejadian tadi Anggap benar-benar sebagai latihan Tahu melihat delapan sosok tubuh berseragam Prajurit kerajaan menggeletak di tanah Semuanya sudah meregang nyawa dengan tubuh penuh luka Wiro melirik ke arah perwira muda yang kini mengenakan pakaian hitam Yang menunggang kuda tak jauh di sampingnya Di saat yang sama perwira itu juga berpaling ke arahnya Tersenyuh kecil dan kedipkan mata Empat dalam perjalanan ke parang kritis Tak satupun anggota rombongan ada yang membuka mulut atau bicara Tampaknya mereka diperintahkan untuk membungkam diri Dua kakek berpakaian serbah hitam bergerak di sebelah depan lalu Menyusul perwira muda yang ternyata adalah seorang pembelot Di belakang ketiga orang ini bergerak puluhan penunggang kuda berpakaian kelabu Dan pendekar 212 Wiro Sableng sengaja menyatu di tengah-tengah mereka Walau ada hasrat untuk menyelinap dan kabur dari rombongan itu Namun lebih besar lagi niatnya untuk ikut terus guna mengetahui siapa sebenarnya orang-orang itu Siapa pula pangeran Adi Bintang Sasoko Lalu apakah ia akan bertemu lagi dengan nenek hitam bergigi emas Yang memberikan pakalan putih berselamah kota dan keris bersilang itu Karena rombongan tidak mau menempuh jalan umum maka perjalanan menjadi satu setengah kali lebih panjang dan lama Maka menjelang matahari tenggelam mereka baru sampal di tujuan yakni bagian teluk parang tritis yang agak terpencil dan jarang didatangi orang Di sini ternyata sudah terdapat ratusan orang yang kebanyakan berpakaian kelabu Banyak pula yang berseragam prajurit kerajaan Kelompok ini tangsung memberi hormat ketika melihat kemunculan perwira muda yang mereka kenal Semua kuda ditambatkan, ada yang dibawa ke kandang darurat untuk diberi makan dan minum Angin laut bertiup kencang Salah seorang dari dua kakek berpakalan hitam memandang berkeliling Mencari-cari Wiro Sableng yang saat itu duduk memencilkan diri di bawah sebatang pohon kelapa Kakek ini segera menghampirinya lalu memberi syarat untuk mengikuti Bersama-sama dengan perwira muda dan kakek yang satu lagi, Wiro melangkah mengikuti orang tua itu Mereka bergerak ke bagian teluk yang penuh ditumbuh pohon-pohon bakau Setelah merancah air laut sebatas matuk kaki dan menyebab kelebatan pohon-pohon bakau Keempat orang itu sampai di sebuah gundukan tanah keras bercampur batu yang di bagian tengahnya merupakan sebuah lobang besar atau mulut goa-wa selebar dan setinggi tiga tombak Kakek yang memimpin memandang sesaat pada perwira muda itu, lalu pada Wiro dan akhirnya memberi syarat agar mengikutinya memasuki goa-wa Bagian dalam goa merupakan satu tanjakan yang terbuat dari batu, mulai dari bagian bawah sampai dinding dan langit-langitnya Kira-kira sepeminuman teh berjalan Wiro melihat ada cahaya terang di sebelah depan Tak lama kemudian mereka sampai pada ujung goa yang ternyata tertetak pada sebuah bukit kecil yang penuh ditumbuhi semak belukar dan pepohonan rapat Sinar matahari yang hendak tenggetam masih sempat menyeruak di antara didaunan Beberapa belas tombak dari luas bukit kecil itu sengaja dirambas dan di situ dibangun sebuah gubuk panjang tanpa dinding Sepanjang gubuk terdapat meja papan kasar yang diapit oleh bangku-bangku panjang yang juga terbuat dari kayu hutan Setiap sisi meja memiliki dua lapis bangku Dan di situ Wiro melihat kira-kira selusin orang duduk memandang ke arah mereka Sementara di kepala meja sebelah kanan tampak duduk seorang pemuda berpakaian sangat mewah Bermuka agak pucat dan setiap saat selalu tersenyum-senyum menyunggingkan gigi-giginya yang tonggos Di samping pemuda itu duduk seorang lelaki gemuk yang terus-menerus menyedot sebatang pipa panjang Bau tembakau yang terbakar memenuhi tempat itu Di atas meja, terutama di kepala meja terdapat banyak makanan Kendi-kendi tanah berisi tuak tak terbilang banyaknya Tampaknya makanan dan tuak itu belum disentuh sama sekali Mungkin masih menunggu sesuatu Wiro memandang berkeliling, mencari-cari Namun orang yang dicarinya yakni si nenek hitam bergigi emas tak tampak hadir di tempat itu Kakek berpakaian hitam memberi isyarat pada Wiro dan perwira muda itu Lalu keempat orang yang noh baru datang ini mengambil tempat duduk Dua kakek di kepala meja sebelah kiri sedang Wiro dan si perwira di bangku panjang lapis belakang bagian tengah Lelaki gemuk yang menghisap pipa Kita makan dan minum dulu sekenyang-kenyangnya Ha, 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 eh, kau setuju calon patih kerajaan si gemuk yang disebut sebagai calon patih Membuka mulut dan setengah berteriak menjawab Setuju maka semua orang yang ada di situ langsung menyambar hidangan dan meneguk minuman yang ada di atas meja Hai, sampahan tidak lapar dan haus Mengapa melongo seperti patung tolol seorang lelaki berpakaian penuh tambalan menegur Wiro yang sampal saat itu masih duduk berdiam diri Atau mungkin dia menunggu sampai calon patih kita marah seseorang berseru Lalu orang itu tertawa gelak-gelak, diikuti tawa beberapa orang lainnya Wiro akhirnya mengulurkan tangan juga menjangkau piring besar berisi ketan kunleng yang dihiasi goreng paha ayam Sebentar saja makanan itu sudah berpindah ke dalam perutnya Ketika dia hendak mengambil cangkir dan menuang tuak ke dalamnya tiba-tiba dia mendengar suara halus seperti nyamuk mengiang di telinganya Pendekar muda Kau boleh sumpah perutmu dengan semua makanan yang ada di atas meja Tapi jangan sekali-kali kau minum tuak itu Minuman yang nikmat itu telah berubah menjadi minuman celaka Minuman itu beracun Wiro tersentak kaget Kedua matanya berputar memandang berteliling Siapa gerangan yang barusan bicara jarak jauh dengannya itu? Satu persatu dipandanginya wajah orang-orang yang ada di tempat itu Semua mereka, termasuk Pangeran Adi Bintang Sasoko sibuk menyantap makanan masing-masing Wiro memperhatikan terus sambil melahap paha ayam Semua orang termasuk Pangeran Adi meneguk tuak yang dihidangkan Malah ada yang begitu lahap hingga berceceran menumpahi dagu dan pakaiannya Wiro melihat bahwa ada dua di antara orang-orang yang ada di situ hanya berpura-pura minum Tuak yang diteguknya hanya dilelahkan ke bawah dagu Semua sudah kenyang dan puas menum Tiba-tiba si gemuk yang disebut calon patih berseru Kenyang Puas orang banyak menyahuti Si gemuk berpaling pada Pangeran Adi Pangeran, saatnya kita mulai melakukan pembicaraan Pangeran Adi mengangguk Matanya berputar-putar Terlalu Pangeran yang berotak tidak waras ini tertawa gelap-gelap Si gemuk berdiri dari bangkunya Ujung pipa diselitkannya ke sela bibir Dia memandang berkeliling dengan sepasang matanya yang sipit lalu berkata Sebelum pembicaraan penting dimulai Tempat pertemuan ini harus benar-benar dijaga kerahasiaannya Pohon di sekitar sini bisa jadi telinga musuh Apalagi manusia penyusup sekali lagi si gemuk memandang berkeliling Tatapan kedua matanya sesaat tak berkedik ke arah pendekar 212 Membuat murid sento gendeng jadi menahan nafas Sebelum pembicaraan dimulai setiap yang hadir harus memperkenalkan diri Agar kita saling kenal satu sama lain si gemuk berteriak Pertama akan ku perkenalkan dulu Pangeran Adi Bintang Sasoko Beliau adalah calon raja kita semua, calon pemimpin tunggal kerajaan Pangganti satu-satunya raja yang saat ini sedang gering Bukan begitu Pangeran Adi Pangeran Adi berdiri dari duduknya, menjura dan berteriak Betul Aku yang bakal memegang kekuasaan dan menduduki tahta kerajaan Hanya aku Ha, ha, hal si gemuk kembali membuka mulut Aku sendiri adalah Suto Gunoto, bergelar si tapak api Sesuai dengan kehendak Pangeran Adi, bakal menduduki jabatan patih kerajaan Habis berkata begitu si gemuk usap-usapkan kedua telapak tangannya satu sama lain Terdengar suara meletup dan lidah api mencuat keluar dari celah dua telapak tangan itu Semua orang berdecak kagum melihat hal itu dan sambil tertawa mengakeh Suto Gunoto kembali duduk Dia memberi isyarat pada orang di sebelahnya Orang ini berdiri dari duduknya, menjura lalu memperkenaikan diri Aku jaliteng teguh, Adi Pati Klaten, siap berjuang di pihak Pangeran Adi Seratus orang para juridku siap sedia di timur patrang tritis orang ketiga tegak pula dari bangku kayu Seperti Adi Pati Klaten tadi dia juga menjura, mendongak sebentar lalu memuka mulut Namaku jelek, tampangku jelek, pakaianku jelek dan pekerjaanku juga jelek Hahaha, aku sumo kandil, diberi julukan pengemis kaki kayu Aku berjuang bersama Pangeran Adi Di usia tua ini aku ingin menghabiskan sisa hidup dengan tenang menjadi pejabat kerajaan Habis berkata begitu pengemis kaki kayu melompat ke atas meja Ternyata kaki kanannya memang terbuat dari kayu Dengan satu gerakan seperti asal-asalan saja orang ini hantamkan kaki kayunya ke meja Papan meja yang terbuat dari kayu hutan yang tebal dan kasar itu langsung hancur dan berlebang besar Orang banyak bertepuk tangan Sumo kandil kembali ke tempat duduknya Orang keempat berdiri dari bangkunya Dia seorang kakek bermuka cekung Mengenakan baju hijau yang kebesaran dengan selaman mahkota dan keris bersilang di dada kiri Sulaman seperti ini juga terdapat pada semua pakaian para yang hadir di tempat itu Termasuk Wiro Sableng sendiri Ketika orang ini meletakkan kedua tangannya di atas meja Tampaklah sepuluh jari tangan yang memiliki kuku-kuku panjang berbentuk aneh seperti-seperti pisau-pisau kecil Aku tua bangka jelek ini sudah lama lupa nama sendiri Tapi orang memanggilku Si pengepas kepala Itu saja Aku tidak mau banyak cerita Kelak kalian akan melihat sendiri siapa aku ini adanya dengan tenang Lalu si kuku panjang ini duduk kembali ke bangkunya Orang kelima sampai ke sembilan ternyata adalah Adipati dari daerah utara dan barat Setelah menyebutkan nama masing-masing dan berasal dari Kadipatan mana Sambil tak lupa mengatakan bahwa ada setiap puluh atau sekian ratus prajuritnya sudah bersiap sedia Maka masing-masing kembali duduk di bangku panjang Orang yang ke sepeluh adalah satu dari dua kakek berpakaian hitam Aku juga ikut-ikutan pikun Lupa nama Bersama adikku ini, si kakek menunjuk pada kakek satunya yang duduk di sebelahnya Kami dikenal dengan julukan sepasang tombak dewa Aku mendapat kepercayaan menjadi panglima pasukan kerajaan dan adikku menjadi wakilnya Panggil saja aku ini tombak dewa Kesatu dan adikku tombak dewa kedua Soal kepandayan kami pernah merajai rimba perselatan di pantai selatan ini Tapi saat ini kami tidak enak badan, tak mau pamer kepandayan Hahaha orang ke-12 adalah perwira muda yang duduk di samping Wiro Sableng Setelah mengerling sesaat pada Wiro, orang ini berdiri dan memperkenalkan diri Namaku Arul Adam Jabatan terakhir perwira muda pada pasukan kerajaan Tapi mulai detik ini jabatan itu tidak kupakai lagi karena ingin menyumbangkan bakti pada calon raja kita yang baru yaitu Pangeran Adi Bintang Sasoko Soal kepandayan mungkin banyak di antara para hadirin memiliki kepandayan jauh lebih tinggi dariku Sebelum berangkat kemari aku telah berhasil memina sekitar 60 prajurit dan 2 perwira muda untuk berjuang di pihak kita Mereka semua berada di kota raja Mereka akan melakukan gerakan menyusup dan menghantakan lawan di pusat kota Mereka siap menunggu perintah Sutogunoro mengangguk-anggukan kepala sementara Pangeran Adi Bintang Sasoko tersenyum-senyum sambil meneguk tuak Sambil mengangkatkan di tuak Pangeran itu berkata, sesuai janji, kau akan aku angkat sebagai kepala pengawal raja Pangkatmu dinaikan 2 tingkat Terima kasih Pangeran, kata Arol Adam dengan senang hati seraya menjura lalu duduk ke tempatnya kembali Kini giliran pendekar 212 Wirosableng memperkenalkan diri Setelah menggaru kepala lebih dulu, pendekar ini berdiri dan menjura ke arah Pangeran Adi serta si tapak api Sikap ini membuat kedua orang itu merasa senang karena sebelumnya tidak ada seorang pun yang memberikan penghormatan ketika memperkenalkan diri Mohon dimaafkan kalau namaku jelek didengar Aku Wirosableng, pendekar pengangguran yang dicap berotak kurang waras Apa yang menjadi tujuan para tokoh yang hadir di sini menjadi tujuanku pula Kita bersama-sama berjuang Wiros lalu duduk kembali Dalam hati dia menyumpah Persetan dengan perjuangan gila ini? Aku ingin buru-buru pergi dari sini Eh dan, mengapa aku sampai terdampar di antara para pengkhianat ini terdengar suara batuk-batuk beberapa kali Lalu disusul suara orang bicara Yang bicara adalah sumo kandil alias pengemis kaki kayu Sungguh luar biasa Tidak disangka-sangka kalau tokoh silat muda terkenal sepertimu ikut berada di antara kita pendekar 212 Apakah keikutsertaanmu bersama kami mendapat restu dari gurumu di puncak gunung gede tanda seluah? Si kaki kayu ini rupanya tahu banyak tentang diriku dan guruku Membatin Wiros Pendekar ini agak gugup mendapat pertanyaan itu tapi cepat kuasai diri dan menjawab Ketika aku melapor, guru sedang tidak di tempat Aku hanya meninggalkan pesan tertulis memberi tahu apa yang aku lakukan Wirosableng Bagus, bagus Sebetulnya kau bisa mengajak beberapa tokoh utama lainnya menyertai kita Tapi yang ada sekarang pun sudah cukup kata pengemis kaki kayu pula Orang ke-14 yang duduk di samping kiri Wirosab memperkenalkan diri sebagai tumenggung gandana Jipang Seperti Arol Adam dia juga menerangkan bahwa ada sejumlah besar pasukan kawal istana yang berhasil ditariknya Orang terakhir atau yang ke-15 adalah yang paling lucu, paling konyol gerak-geriknya Dia mengenakan baju merah menyala yang sangat besar tetapi seperti yang lainnya di dada pakaiannya juga tersulam gambar mahkota dan keris bersilang Rambutnya yang panjang digulung ke atas dan pada ujung gulungan diberi pita merah Mukanya diria secara seronok yaitu bedak tebal bertotol-totol Lalu gincu berlepotan dari bibir sampai ke pipi dan dagu sedang alis matu diberi jelajah hitam bercelemongan Orang ini berdiri dengan sikap malu-malu seperti perempuan Suaranya kecil ketika memperkenalkan diri Namaku tata-tata tititi Aku tidak bergelar tidak berjuluk Tidak punya kepandayan silat Tapi pandai bermain sulat Kalau perlu menyihir Lihat orang itu menunjuk pada sepiring makanan di atas meja Saat ini kalian melihat ada makanan di alas piring itu Tapi coba pejamkan matu kalian sekejapan Lalu buka dan lihat lagi ke arah piring Kalian tidak akan melihat makanan lagi Nah lakukanlah karena tertarik Hampir semua orang yang ada di tempat itu termasuk Wiro pejamkan matanya Ketika kedua matu dibuka dan mereka memandang ke arah piring Astaga Memang di atas piring itu kini yang mereka lihat bukan lagi makanan Tapi seonggruk tahi kerbau Semua orang mengerenyip jijik Tak percaya pada pemandangan masing-masing dan banyak yang mengusap-usap kedua matanya Jadi tadi kalian bukan bersantap enak Tapi makan tahi kebau Hik, hik, hik orang bermuka celemongan itu tertawa cekikikan Aku hanya bergurau Hanya bergurau Lihat sekali lagi Apa yang ada di piring memang makanan Dan ketika semua orang memandang lagi ke arah piring Memang di situ kini tampak makanan seperti semula Terdengar orang tadi berkata Jika aku bisa merubah makanan jadi tahi kerbau Aku juga bisa merubah wajah seri baginda menjadi tahi kerbau Hik, hik, hik tukang sulap tiba-tiba Suto Gunoro alias si tapak api berseru Coba terangkan, kau ini lelaki atau perempuan Hik, hik, hik Aku bukan lelaki bukan perempuan Jawabnya tata-tata tititi Maksudmu tanda seru pangeran adi bintang yang kini ajukan pertanyaan Aku manci Hik, hik, hik Jangan melantur Kau berhadapan dengan calon seri baginda membentak si tapak api Hik, hik, hik Aku tidak melantur Aku memang manci Jika tidak percaya akanku singkapkan pakaian ku Mau melihat tanda seru pangeran adi bintang tertawa gelak-gelak dan goyang-goyangkan tangannya ketika Tata-tata tititi hendak menyingkapkan pakalannya yang lebar Sudah Kami percaya padamu siapapun kau adanya Kau telah menjadi satu kelompok dengan kami ujar pangeran adi sambil senyum-senyum Silahkan duduk tatiti Maaf, namaku tata-tata tititi Pangeran Bukan tatiti tanda seru oh Ya aku kesalahan pangeran adi tertawa gelak-gelak Lalu dia berpaling pada Suto Gunoro dan berbisik Saatnya untuk melakukan pembersihan Patih Suto Gunoro mengangguk lalu cabut pipanya dan berdiri Sepasang matanya yang sipit tampak tambah sipit ketika dia memandangi satu persatu semua orang yang ada di tempat itu Saudara-saudara satu perjuangan Sebelum pembicaraan amat rahasia kita mulai Tempat ini harus dibersihkan darah penyusup metu-metu musuh eh Apakah ada metu-metu kerajaan di sini angkat bicara pengemis kaki kayu alias sumo kandil Suto Gunoro menyeringa buruk Dia berpaling pada kakek bermuka cekung yang tadi memperkenalkan diri dengan juyukan si pengepas kepala Lalu Suto anggukan kepalanya Melihat isyarat ini si pengepas kepala bangkit dar kursinya Kedua matanya memandang menyorot satu persatu pada orang-orang yang ada di sekitar meja Kedua tangannya seiling digosok-gosokkan Kuku-kukunya yang beradu satu sama lain mengeluarkan suara bergemeri cik Tidak beda seperti pisau-pisau saling bergesekan, menggidikan kedengarannya Orang ini melangkah memutari meja, mengitari lima belas orang yang duduk laksana terpaku Wiro merasakan tengkuknya dingin ketika menyadari bahwa si pengepas kepala berhenti melangkah dan tegak tepat di belakangnya Jangan-jangan orang ini mencurigaiku Pasti aku yang dimaksudkannya dengan matematik musuh tadi Selaka Wiro segera pusatkan tenaga dalam ketangan kanan, diam-diam menyiapkan pukulan sakti sinar matahari Kedua telinganya dipasang tajam-tajam Begitu terdengar orang bergerak maka serta mertada akan menghantam Di belakangnya si pengepas kepala dengan gerakan sebat dan tiba-tiba mengangkat tangannya Mencuklah leher orang yang duduk di sebelah kiri Wiro Dia adalah Tumenggung Gandana Jipang Wiro menarik nafas lega Metu-metu keparat Berani kau menyusup ke sarang harimau Teriak si pengepas kepala Tumenggung Gandana Jipang tampak aku sekujir tubuhnya Mukanya seputih kertas Suaranya tercekik ketleka bicara Lepaskan Jangan Kau salah tuduh Aku bukan metu-metu kerajaan Aku datang kemari justru untuk bergabung Bukankah aku yang memberikan berita-berita rahasia tentang sakitnya Raja Tanda Seru Si tapak api tertawa mengekeh Si pengepas kepala menimpali dengan suara menggereng Cekalannya mengencang Tubuh Tumenggung Gandana Jipang dilemparkannya ke atas meja besar Begitu orang ini terpentang di atas meja Sepuluh jari tangannya yang memiliki kuku sekuat dan setajam pisau bergerak cepat seperti menggerlenda Terjadilah satu pemandangan luar biasa mengerikan Tumenggung Gandana Jipang menjerit setinggi langit Melolong dan menghempas-hempaskan tubuh ia Sementara kepalanya mulai dari kulit kepala sampai kulit muka dikelupas oleh kuku-kuku maut itu Hanya beberapa kejapan metu saja kepala itu kini tinggal tengkorak berselimut darah Tubuh Tumenggung Gandana Jipang tak berkutik lagi Gusti Allah, bisik wiro dalam hati dan membuang muka kejurusan lain Kesunyian yang dicengkam ketegangan menggantung di tempat itu Dan kesunyian ini dirobek oleh suara tawa mengetah pangeran Adi Bintang dan Sutogunoro alias sitapak api Sementara si pengupas kepala sibuk membersihkan tangan dan kukunya yang bersimbah darah Sambil membersihkan tangannya dia memandang berkeliling Lalu berkata, manusia ini bukan Tumenggung Gandana Jipang Dia macu-macu kerajaan yang coba menyusuk Tumenggung Gandana Jipang yang sebenarnya berada dalam penjara wiro tidak peduli apa yang diucapkan oleh orang itu Ingin sekali dia meninggalkan tempat itu Ketika dia hendak bergerak bangkit tiba-tiba sitapak api berseru Ada tamu datang Bersihkan meja pengemis kaki kayu cepat berdiri Kaki kayunya bergerak ke atas meja Tubuh Tumenggung Gandana Jipang mencelat mental dan lenyap di antara pohon-pohon lebat yang mulau tenggelam dalam gelapnya malam yang baru turun Lima yang datang ternyata ada dua orang Yang pertama seorang lelaki tinggi kekar berambut kehuah dan memegang sebuah tongkat sepanjang tiga jengkal di tangan kanannya Di samping orang ini, agak kebelakang sedikit berjalan seorang gadis berkebaya panjang diru dengan selaman gambar mahkota serta keris bersilang di dada kirinya Gadis ini tampak agak ragu-ragu untuk melangkah lebih dekat ke arah meja besar di mana berkeliling belasan orang yang sama sekali tidak dikenalnya Tapi lelaki berambut kehuah cepat berbisik dan memegang tangannya Tak ada yang harus ditakutkan, anakku Kita berada di tengah-tengah teman seperjuangan, aha Ki Demangwesi Akhirnya kau datang juga Untung pembicaraan rahasia belum dimulai si tapak api berseru Sesaat matanya jelalatan menatap wajah cantik gadis di samping lelaki berambut kehuah yang ternyata adalah Ki Demangwesi, kepala desa parang tritis Harap maafkan Sahut Ki Demangwesi sambil menjura Aku terlambat karena harus meyakinkan anakku ini dulu bahwa perjuangan kita adalah perjuangan yang besar Bahwa masa depannya akan seribu kali lebih baik begitu perjuangan selesai Aku perkenalkan putriku, Winayu Tinggi Sebenarnya dia adalah putri almarhum Ageng Lontar, orang paling kaya di parang tritis Tapi aku sudah menganggapnya sebagai anak sendiri dan dia sudah menganggap aku sebagai layah Dan yang penting, Winayu Tinggi telah memutuskan untuk menyumbang kekayaannya bagi perjungan kita hebat seru si tapak api Pangeran Adi Bintang Sasoko tiba-tiba bangkit dari kursinya Matanya memandang tak berkesip pada Winayu Tinggi Tangan kanannya diangkat Jari telunjuknya diarahkan tepat-tepat pada gadis itu, tenggorokannya turun naik Cantik! Cantik sekali puterimu ini Ki Demangwesi Sumbangannya untuk perjuangan sangat besar Apakah balas jasa yang paling baik harus kita berikan pada si cantik jelita ini? Tanda seru tak ada yang menjawab Mungkin tak ada yang berani menjawab Tapi tiba-tiba Wiro berdiri Menurut pendapatku, dia pantas menjadi istri pangeran Menjadi permaisuri begitu pangeran dinobatkan jadi rajah Tepat! Tetap sekali teriak pangeran Adi lalu tetawa gelap-gelap Yang lain-lainnya ikut bertepuk tangan dan mengatakan setuju Di antara tepuk tangan dan suara riuh itu tiba-tiba Wiro mendengar ada suara sepertinya mukmeng yang di kedua telinganya Anak tolong mengapa mulutmu selancang itu mengatur perjodohan orang Sableng Wiro merasakan mukanya jadi merah dan panas Dia memandang berkeliling Mencari-cari siapa di antara yang hadir yang barusan mengirimkan ucapan itu Sulit baginya untuk menduga Mungkin pengemis kaki kayu atau mungkin si tapak api Atau mungkin pula salah satu dari serasang tongkat dewa Ketika tepuk tangan dan suara riuh lenyap Terdengar suara winayu tinggi Wajah gadis ini tampak sangat merah Sesuai janji, saya memberikan sumbangan demi untuk mencari tahu siapa pembunuh ayah dan ibu saya Oh begitu! Urusan gampang sahut si tapak api Calon permaisuriku Kau tak usah khawatir Jangankan mencari tahu siapa pembunuh orang tuamu Mencari tahu beberapa banyak bintang di langit pun akan ku lakukan Berkata pangeran adi yang disambut dengan suara riuh rendah oleh orang banyak Ki Demangwesi membimbing winayu Lalu keduanya duduk di bagian meja yang masih kosong Ini adalah di samping wiro Begitu melihat si pemuda kening Ki Demangwesi jadi berkerut Eh, anak muda! Kau, rupanya kita orang-orang satu golongan Apakah kau masih menduga aku yang melakukan wiro mendahului? Tidak, tentu saja tidak jawab Ki Demangwesi cepat Winayu Tindi tidak mengerti apa yang dibicarakan kedua orang itu Tapi sejak mendengar ucapan wiro tadi, gadis ini sudah sempat sebal lebih dulu Begitu wiro memandang padanya gadis ini segera menempelak dengan ucapan Mulutmu lancang benar Apa keuntunganmu mengatakan itu tadi? Untuk kedua kalinya wiro merasa wajahnya menjadi merah Sadar kalau mulutnya ketelepasan Maafkan aku sahabat Aku tidak bermaksud lancang Tapi kata-kataku tadi memang tidak pada tempatnya Kurang ajar Aku tahu jangankan gadis secantikmu Kambing betina yang benget pun tidak mau jadi istri pangeran gila itu Sutogunoro Seng calon patih kerajaan bangkit dari tempat duduknya Setelah menghisap pipanya panjang-panjang Dia pun menyatakan bahwa pembicaraan rahasia segera dimulai Adapun pembicaraan itu menyangkut rencana penyerbuan keraton dari tiga jurusan Dengan kekuatan hampir seribu orang Lalu melakukan penculikan terhadap seribaginda dan menculik atau membunuh pangeran ikronegoro Yakni pangeran yang diduga akan diangkat dan dinobatkan menjadi raja Begitu seribaginda mangkat Setelah itu dilakukan penggantian terhadap pucuk pimpinan kerajaan Termasuk para adipatlo Kecuali adipati yang berpihak dan membantu pangeran adibintang Sasoko Diatur pula taktik bahwa penyerbuan akan dilakukan dua hari di muka, dini hari menjelang subuh Sebelum itu, pada permulaan malam akan dilakukan pembunuhan terhadap para tokoh silat istana Dan ini dilaksanakan oleh tiga orang yaitu si pengupas kepala, pengemis kaki kayu dan pendekar 212 Wirosa Bleng Menjelang tengah malam pertemuan rahasia itu berakhir, Ki Demangwesi meneguk tuak sampai isekendip penuh Winayu Tindi sama sekali tidak menyentuh minuman ini dan juga tidak mencicipi makanan Ini kelak menyelamatkan dari racun mematikan yang ada dalam minuman Selain bangunan panjang tanpa dinding yang dijadikan tempat pertemuan itu, ternyata masih ada tiga bangunan lain yang dibuat berpencar di tiga tempat dan merupakan rumah-rumah kecil Salah satu rumah itu ditempat oleh pangeran adibintang Sasoko bersama si tapak api Rumah kedua dan ketiga tadinya dibagi-bagi untuk para anggota komplotan pemberontak itu namun yang satu kemudian harus diberikan pada Winayu Tindi karena sudah diputuskan bahwa sejak kedatangan mereka malam itu ke tempat itu Tidak satu orang pun diperkenankan meninggalkan tempat rahasia itu Penjagaan ketat dilakukan di setiap sudut Malam itu Wiro pura-pura tidur mendengkur di bangku panjang Udara dingin sekali dan suara deburan ombak di pantai terdengar mengerikan Setelah pertemuan berakhir tadi, Wiro sempat melihat pangeran adi, si tapak api dan ki demang wasi melakukan pembicaraan singkat Lalu ketiganya menuju rumah kecil di sebelah kanan Murid sento gendeng yakin sekali pasti ada pembicaraan Ketika dilihatnya gelagat baik, pendekar 212 cepat mengendap-endap, menyelinap di kegelapan malam lalu melompat ke atas pohon yang salah satu cabangnya menjuntai tepat di atas rumah di mana ketiga orang itu berada Dari atas pohon Wiro dapat mendengar pembicaraan orang-orang itu cukup jelas Ki demang wasi, malam dingin begini aku ingin berada dekat puterimu yang cantik itu Apa jawabmu ki demang terdengar suara pangeran adi Pangeran, gadis itu masih terguncang jiwanya akibat kematian kedua orang tuanya Tunggulah beberapa hari Dia akan menjadi permaisuri pangeran jika pangeran memang menyukainya Begitu jawaban ki demang wasi Tentu saja aku menyukainya Ha, ha, ha Seperti aku menyukai sarapan pisang goreng dan kopi hangat pada pagi hari Ha, ha, ha Ki denang Tadi aku mendengar gadis itu menyatakan bahwa sumbangan diberikannya dengan imbalan kita harus mencari tahu siapa pembunuh kedua orang tuanya Bukankah persoalan itu sudah kuserahkan agar kau selesaikan dengan tuntas yang bicara adalah si tapak api Telah aku usahakan suto Hanya sayang aku salah menjatuhkan tuduhan Aku tidak tahu kalau pemuda asing yang aku tuduh itu adalah pendekar 212 Wirosa Bleng Orang kita sendiri Terus terang aku menaruh curiga pada pendekar satu itu Meski orangnya keblinger dan kepandainya tinggi namun sejak lama dia dikenal sebagai tokoh bersih dari golongan putih Dunia bisa berubah, apalagi manusia ujar ki demang wasi Tapi tak ada salahnya untuk menyelidiki siapa yang membawanya masuk dalam kelompok kita Melihat hal ini ki demang wasi minta diri untuk meninggalkan tempat itu Sebelum ki demang membuka pintu terdengar si tapak api berkata Kau jaga baik-baik Winayu Tindih itu, ki demang Dia calon permaisuri akan aku lakukan sumo Tentu saja satu hal lagi harus kau jaga baik-baik Ki demang apa itu jangan sampai darah itu mengetahui kalau kaulah pembunuh kedua orang tuanya Ki demang wasi mengangguk perlahan Ada rasa tidak enak di hatinya mendengar kata-kata sumo gunoro itu Maka dia pun berkata, kalau bukan demi perjuangan Sebenarnya aku tidak akan mau berlaku sekeji itu sumo Lagi pula dia menolak untuk diajak serta Bahkan mengancam akan melaporkan komplotan kita ke istana Memang manusia seperti dia pantas disinkirkan Tapi ku dengar istrinya telah dirusak kehormatannya sebelum dibunuh Apa yang kau lakukan ki demang ya Ceritakan apa yang kau lakukan ki demang Terdengar suara seng pangeran Terdengar ki demang wasi menarik nafas Lalu terdengar jawabannya Perempuan itu terlalu cantik dan masih sangat muda untuk dihabisi Sayang dia banyak tahu dari suaminya tentang komplotan kita Juga kusir kereta Aku tidak bertanya si kusir delman itu Tapi apa yang situ lakukan terhadap istri ageng lontar Ha, ha, ha Ceritakan saja-saja ki demang Aku memang dirasuk nafsu Perempuan itu ku tiduri baru ku bunuh Untuk menutup rahasia ku sir delman terpaksa pula ku bunuh kau makan sendirian ki demang Tidak membagi-bagi kami Ha, ha, ha Kau boleh pergi ki demang Dan janjiku padamu pasti akan ku tepati Kau bukan saja akan terus jadi kepala desa parang kritis Tapi akan ku angkat jadi adipati Terima kasih pangeran Aku minta izin mengundurkan diri Terdengar suara pintu dibuka lalu ditutupkan kembali Di atas pohon pendekar 212 Wirosa Bleng tersentak kaget Seperti disengat kalajengking mendengar rentetan pembicaraan yang terakhir Manusia setan haram jadah Jadi dia pembunuh kedua orang tua gadis itu Benar-benar dajala marah membuat murid sento gendeng ini lupa berada di mana dia saat itu Begitu melihat sosok tubuh ki demang wasi keluar dari dalam rumah Dia segera hendak melompat turun guna menghajar manusia itu Tapi gerakannya tertahan ketika tiba-tiba ada suara menginyang di telinganya Jangan tolol Kendalikan amarahmu Belum saatnya Belum saatnya untuk memamerkan kehebatan sualan Dia lagi maki wiro Matanya dibuka lebar-lebar dan dia memandang berteliling Tidak nampak seorang pun Kecuali ki demang wasi yang melintas di bawah pohon Saat itu pintu rumah terdengar terbuka kembali Lalu tampak si tapak api keluar dan bergegas menyusul ki demang Kedua orang ini sama berhenti di bawah pohon Tepat di atasnya wiro mendekam Sumo, aku perlu bertanya Apakah tewak itu benar-benar kau campur racun seperti yang kita rencanakan, sobatku? Dalam waktu dua minggu yang minum akan mampus Putus dan hancur ususnya Dan kita memang tidak memerlukan mereka lagi Juga tidak pangeran gila dan tolol itu Kalau begitu lekas berikan padaku obat penawar racun itu Aku tidak mau mati konyol es Tapak api tertawa mengekeh Lalu dikeluarkan sebutir benda putih dari dalam saku pakalannya dan diserahkan pada ki demang Kepala desa ini cepat menelan obat penawar racun itu Jadi kau tetap akan menghabisi pangeran adi Begitu tahta direbut terdengar ki demang bertanya Bukankah itu yang kita rencanakan? Aku jadi raja, kau menjadi patih Nah, hari hampir pagi Kau pergilah tidur Mudah-mudahan mimpi enak Si tapak api menepuk bahu ki demang wasi Keduanya berpisah Jahanam Benar-benar manusia-manusia jahanam Jadi benar bisikan orang itu Minuman itu ternyata beracun Wiro memandang lagi berkeliling Sangat halus Tapi dia masih sempat mendengar ada suara bergersek di belakangnya Dia cepat berpaling Tapi terlambat Dia hanya sempat melihat bayangan dalam gelap Dia coba memburu Bayangan itu lenyap Tapi dari sosok tubuh yang sekelebatan itu Dia rasa-rasa bisa menduga siapa adanya orang itu Wiro memperhatikan suasana sekeliling seolah-olah tengah meronda Dilihatnya tokoh silat yang mengaku banci dan bernama Tata-tata tititi Tengah tidur mengorok dekat kaki meja besar Tadi dia tidak melihat orang itu tidur di sana Bagaimana kini tahu-tahu dia bisa ada di situ? Wiro melangkah mendekati orang ini Memperhatikannya sejenak Dia melihat ada kocoran kehijauan pada pakaian merah Tata-tata tititi Lalu diperhatikannya tangan sendiri Noda yang sama juga terdapat pada kedua telapak tangannya Kocoran itu adalah lumut pohon yang dipanjatnya Pendekar 212 tersenyum Dalam hati dia berkata Hmm Jadi dia rupanya Wiro ranggut-manggut dan diam-diam merasa lega Paling tidak dia tahu kalau dia tidak sendirian di tempat yang sangat berbahaya Itu ada seorang teman bersamanya walau dia masih tidak dapat memastikan siapa adanya orang itu Sambil garuk-garuk kepala Wiro melangkah ke bangku panjang di mana dia berbarlem sebelumnya Di belakangnya Tata-tata tititi yang masih keluarkan suara mengorok tampak membuka matuk kirinya Ada sekelumit senyum di mulutnya yang celemongan oleh gincu itu Dalam hati dia berkata Ah, pemuda itu sudah tahu rupanya Enam sejak siang hujan turun terus Menjelang sore reda sebentar tetapi begitu matahari menggelincir ke ufuk tenggelamnya hujan menderas menggila Air laut bergelombang mengemuruh Suaranya menakutkan Ombak memecah di teluk bergulung-gulung setinggir rumah Di kejauhan terdengar suara angin menduru mengerikan Tampak kilat sambar menyambar lalu suara guntur menggelegar seperti hendak membalikan isi laut Beberapa pohon kelapa di tepi pasir patah berderak, tumbang ke laut Ringki kuda yang ketakutan terdengar berulang kali Di dalam rumah kecil si tapak api tampak melangkahi mudar mandir Sementara pangeran adi tegak disuduk sambil tersenyum-senyum lalu menyanyi-nyanyi kecil Seolah-olah mengiringkan deru hujan dan angin serta gemuruh air laut Sepasang tombak dewa berdiam diri sedang pengemis kaki kayu duduk manggut-manggut sambil permainkan kaki kayunya Tokoh aneh bernama Tata-tata tititi berdiri dekat pintu rumah Memegang sehelai kapas berwarna merah Tengah berhias rupanya si banci ini Si tapak api diam-diam memaki melihat tingkah laku orang-orang yang ada di situ Terutama jengkel terhadap pangeran adi dan Tata-tata tititi Eh! Hujan celaka akhirnya meledak ke jengkelan si tapak api alias buto gunoro seng calon patih kerajaan Mengapa justru turun saat pasukan kita siap bergerak tenang saja soto Sebentar lagi hujan pasti berhenti Begitu berhenti kita segera bergerak menuju kota raja Berkata pengemis kaki kayu Kalau segera berhenti, kalau tidak Kita bisa terlambat dan kesiangan sampai disasaran Kalaupun hujan tidak berhenti Apakah kita takut menempuh malam dan hujan bertanya dewa tongkat ke satu Tidak ada yang perlu kita takuti di dunia ini Tapi jangan tolol Cuaca bisa membuat kacau gerakan kita Kata si tapak api tambah jengkel Apa sebenarnya yang terjadi di luar sana? Siapa yang pandai melihat cuaca? Tata-tata tititi, kau pasti tahu soal cuaca Coba lihat keluar, apakah hujan akan reda atau tidak Tata-tata tititi tampak terkejut Dia hentikan membenahi wajahnya dengan bedak merah itu Memandang si tapak api dan tersenyum Lalu terdengar suaranya yang kecil Kalau aku berhujan-hujan keluar Bedaku, gincuku, alisku, semua akan luntur Hik, hik, mukaku akan lebih buruk dari pantatku wali Suruh saja yang lain, si tapak api menjadi sewut perintahnya ditampik begitu rupa Dia menjangkau sebuah caping lebar dari bambu dan melemparkarnya pada tata-tata tititi Pakai caping itu Wajahmu tak akan kehujanan Ingat, kekuasaan dan perintah tertinggi ada pada pangeran Adi Dan aku mewakilinya Jadi jangan ada yang berani menolak perintah Tata-tata tititi batuk-batuk beberapa kali Caping yang dilemparkan orang terpaksa disambutnya dan dikenakannya di atas kepalanya Lalu dibukanya pintu rumah Saat itu udara di luar mulai gelap Hujan lebat seperti tidak bisa ditembus dengan pandangan mata Dengan langkah terhuyung-huyung tata-tata tititi berjalan menuju bagian bukit yang agak tinggi Seharusnya dari situ dia bisa melihat teluk dan laut Tapi malam yang mulai turun dan derasnya hujan membuat pemandangannya terbatas hanya sampal dua tombak saja Sambil menggigil kedinginan tata-tata tititi memandang berkeliling Mencari-cari pohon yang baik dan mudah untuk dipanjat Dia menemukan sebatang pohon yang tidak terlalu tinggi dengan cabang-cabang yang berdekatan satu sama lain Sekali lagi orang yang mengaku banci ini memandang berkeliling Lalu sekali dia menggenjot kaki maka tubuhnya pun melayang ke atas cabang kedua Walaupun diakini berada di atas pohon Tetap saja dia tidak papat melihat jauh ke arah laut Yang kelihatan hanya sambaran-sambaran kilat lalu suara guntur yang seperti hendak merobek langit Namun sebenarnya bukan untuk dapat melihat laut yang menjadi tujuan si muka celemung ini untuk naik ke atas pohon Dari dalam sakunya dia mengeluarkan sebuah benda bulat panjang sebesar ibu jari Bagian atas benda ini ada sumbunya sedang sebelah bawah ditancapi sepotong bambu kecil sebesar lidi Dari sakunya yang lain dia mengeluarkan sepasang batu api Selaka, batu api ini basah lalu tata-tata titik gosok-gosokkan dua batu api itu ke pakaiannya agar kering Sementara itu di dalam rumah kecil, si tapak api terdengar marah-marah karena sepasang batu apinya lenyap entah kemana Padahal yang kini berada di tangan tata-tata titik itulah batu api miliknya, dicuri oleh si muka seronok Setelah sepasang batu api kering dan dia berusaha sedapat mungkin melindungi benda bulat bersembuh agar tidak terkena air hujan Maka tata-tata titik mulai menggosok sepasang batu api itu satu sama lain Karena dia menggosok dengan ketakutan kuat dan keras maka sebentar saja api pun memerkok Tetapi ketika lidah api didekatkan ke sumbu benda bulat panjang, tiupan angin yang keras mematikannya Setan alas maki tata-tata titik itik Sampai empat kali dia mencoba akhirnya baru sumbu itu dapat dibakarnya dengan nyala api Karena terbuat dari sejenis kain yang cepat dimakan api, sumbu itu serta merta terbakar Api menyulut ke bagian benda bulat Terdengar suara mendesis panjang Tata-tata titik itik lepaskan pegangannya pada bambu kecil Seperti didorong oleh sesuatu kekuatan yang keras Dalam keadaan menyala benda bulat panjang itu melesat ke udara Siapapun yang berada di delapan penjuru angin pasti akan melihat nyala terangnya Walaupun hanya seketika yakni sebelum padam diterpair hujan dan udara dingin Tata-tata titik itik untuk sesaat masih mendekam di atas pohon itu Dia lebih banyak mempergunakan ketajaman pelinganya dari pandangan mata Ada badai yang bakal turun Air laut akan segera naik Pasang pasti akan menenggelamkan goa Lalu dia turun dari atas pohon kembali ke dalam rumah Bagaimana? Apalah yang bisa kau laporkan Tanda seru si tapak api langsung bertanya begitu Tata-tata titik itik muncul di pintu Kita harus berangkat saat ini juga Ada badai besar berkecamuk di laut Dalam waktu cepat air laut akan pasang dan goa panjang Satu-satunya jalan menuju ke pantai akan terendam air Mendengar keterangan tata-tata titik itik pangeran adi bintang Sasoko melompat dan memegang lengan si tapak api kuat-kuat Wajahnya menunjukkan ketakutan Aku tak mau mati ditabrak badai Aku tak mau mampus tenggelam di tempat ini Aku harus hidup karena aku harus jadi raja Dan permaisuriku itu Dia yang nomor satu harus diselamatkan Tenang pangeran, tenang Semua akan kita atur dengan cepat Kita akan segera meninggalkan tempat ini si tapak api Lalu memanggil semua tokoh silat dan para adi pati yang ikut dalam pertemuan malam tadi Termasuk pendekar 212 Wirosa Bleng Kita semua akan berperangkat saat ini juga Kalian harus mengambil kedudukan dan tanggung jawab sesuai yang sudah diberitahu Aroyo Ladam, kau dan tongkat dewa kedua Serta dua orang adi pati bertugas mengawal dan menjaga keselamatan pangeran adi dan winayu tinggi Ingat, sebelum mencapai jembatan di Dukuh Sitomulyo Mereka harus kalian bawa ke tempat rahasia yang sudah ditetapkan dan menunggu disana sampai ada utusan datang Aroyo, cepat kau jemput gadis itu bersama Ki Demangwesi Aroyo Ladam cepat tinggalkan tempat itu Berlari di bawah hujan menuju rumah kecil di mana winayu tinggi dan Ki Demangwesi berada Tak lama kemudian calon kepala pegawal raja ini kembali dengan muka pucat Ada apa? Mana kedua orang itu tanda seru tanya si tapak api Gadis itu tak ada di dalam rumah sana Ki Demangwesi kutemui dalam keadaan tertotok Aku berusaha melepaskan totokannya tapi tidak bisa pangeran adi bintang sasoso Keluarkan suara seperti meraung menangis lalu lari menghambur keluar Diikuti oleh yang lain-lain Ketika sampai di rumah sebelah memang di situ hanya ditemul Ki Demangwesi Tegak aku tak bergerak di tengah ruangan Menghadap ke dinding membelakangi pintu Winayu tinggi sama sekali tak ada di tempat itu Si tapak api memeriksa keadaan Ki Demangwesi Sesaat lalu menusukan dua ujung jari tangan kanannya ke punggung untuk melepaskan totokan di tubuh orang itu Tapi gagal Totokan itu tidak musnah Para si tapak api tampak berubah Ini bukan totokan sembarangan Tak mungkin gadis itu yang melakukannya lalu melarikan diri Ada penghlanat di antara kita Musuh telah menyusup di tempat ini kata calon patih itu dengan metel berapi-api lalu menatap semua orang yang ada di situ satu persatu Kalau begitu pendapatmu berarti calon permaisuri telah diculik orang kata dewa tongkat ke satu Mendengar ini kembali pangeran Adi Bintang Sasoko merung dan jatuhkan diri ke lantai lalu menangis seperti anak kecil Manusia gila Sedeng maki si tapak api dalam hati Dia sama sekali tidak memperdulikan seng pangeran Beberapa kali dia berusaha melepaskan totokan di tubuh Ki Demangwesi Tapi tetap saja tak berhasil Biar aku yang tolol dan banci ini mencobanya berkata tata-tata titit Dia maju mendekati Ki Demangwesi Menelitinya sesaat lalu tiba-tiba sekali dia menarik celana kepala desa parang kritis itu hingga melorot ke bawah Di sebelah muka tampak perut dan pusatnya yang penuh bulu Di sebelah belakang tampak pantatnya yang jelek hitam Manusia banci Apa yang kau lakukan ini teriak si tapak api Sementara yang lain-lain tampak senyum-senyum dan wiros sendiri hanya garuk-garuk kepala Jangan berpikir yang bukan-bukan sahut tata-tata tititi Pusat pengunci totokan aneh ini ada di pusarnya lalu tata-tata tititi menusuk pusar Ki Demangwesi kuat-kuat dengan jari telunjuk tangan kanannya Ki Demang menjerit Duut Angin busuk keluar dari bagian bawah Ki Demangwesi membuat semua orang menyumpah dan menekap hidung karena maunya yang seperti hendak meruntuhkan bulu hidung Namun di saat itu pula Ki Demangwesi tampak bergerak lalu menggeliat dan akhirnya membuat gerakan seperti meronta Ternyata diakini telah bebas dari totokan aneh luar biasa itu Ki Demang Ceritakan apa yang terjadi tanda serutannya si tapak api Aku mendengar suara angin bersiur lalu tubuhku terdorong ke depan dan ketika aku sadar ku dapati tubuhku sudah kaku tak bisa bergerak tak bisa bersuara Winayu tindi lenyapka sama sekali tidak melihat siapa yang melakukan tanya dewa tongkat kedua Ki Demangwesi menggeleng Permaisuriku Permaisuriku kembali terdengar raungan pangeran Adi Sasoko Pangeran tenanglah Kita pasti menemukan gadis itu Kata tata tata tititi Tapi seng pangeran terus meraung seperti anak kecil Tiba-tiba seseorang muncul di pintu Dia adalah salah seorang yang ditugasi memimpin satu kelompok pasukan Ada apa membentak si tapak api Saya datang untuk melaporkan keadaan di luar Air laut mulai menggenangi mulut gua Badai dari laut mulai menerjang tepi pantai Pohon-pohon bertumbangan Banyak kuda yang terlepas dan lari Anggota pasukan mulai resah Si tapak api mendekati sepasang dewa tongkat Ketiga orang ini bicara berbisik-bisik Lalu si tapak api berkata pada orang yang melapor Kembali ke tempatmu Beritahu semua orang untuk bersiap-siap Kita akan segera meninggalkan tempat ini Langsung menuju kota raja Atur pasukan dan siapkan senjata masing-masing Aroyo ladam, ku minta kau pergi bersama orang ini Aroyo ladam mengangguk lalu tinggalkan tempat itu Tetapi si pelapor masih tetap berdiri di tempatnya Ada lagi satu hal penting terjadi di luar sana Dua orang pengintai melihat ada tiga rombongan besar pasukan kerajaan Mereka datang dari timur, utara dan barat Menuju ke arah teluk Mengurung semua jalan keluar Terkejutlah semua orang yang ada di situ Suasana berubah tegang Sementara pangeran Adi masih terus meraung-raung Sambil jambaki rambutnya sendiri Kurang ajar Bagaimana ini bisa terjadi kalau tidak ada pengkhianatan di antara kita Musuh dalam selimut Penyusup keparat teriak si tapak api sambil kepalkan kedua tangannya Lekas mengaku Siapa di antara kalian yang jadi pengkhianat di tempat ini? Siapa di antara kalian yang jadi macu-macu kerajaan? Kalau tidak ada, masakan pasukan kerajaan tahu-tahu sudah berada di sekitar teluk Berarti mereka paling tidak sejak satu hari lalu sudah bersembunyi di luar sana Tak ada yang bergerak Tak ada yang menjawab Baik ujar si tapak api dengan rahang menggembung Metel berapi api dan suara bergetar saking marahnya Tidak apa kalau tidak ada yang mau mengaku Tapi dengar kalian semua Malam lalu kalian telah berpesta pora dengan tuat harum Tapi tuat itu mengandung racun ganas Dalam dua minggu kalau tidak dapat obat penawarnya Kalian akan mampus dengan usus hancur dan rasa sakit luar biasa Siapa yang ketahuan menjadi pengkhianat? Begitu kota raja jatuh dan tahta kerajaan direbut Jangan harap akan kuberikan obat penawar racun Mendengar kata-kata si tapak api itu Tentu saja semua orang yang ada di situ jadi terkejut dan marah Beberapa di antaranya segera melompat ke hadapan si tapak api Si pengepas kepala angkat kedua tangannya Si tapak api mundur selangkah Sambil menyeringai dia berkata Aku tidak takut mati Kalian boleh membunuhku sekarang juga Tapi kalian sendiri akan mampus dua minggu kemudian Silahkan pilih Ikut bersamaku meneruskan rencana semula dan ku beri obat penawar Atau kalian memilih bunuh diri sendiri-sendiri dengan racun yang ada dalam perut dan darah Kalian jahanam kau tapak api mendam perat pengemis kaki kayu Kami sudah percaya padamu dan ikut bersamamu Mengapa harus menipu dan mencelakai kami dengan racun dalam minuman manusia keparat? Pasti dah menyembunyikan satu maksud yang tidak baik terhadap kita Jangan-jangan kita hanya dijadikan alat belaka membuka mulut Tata-tata tititi Tidak satu pun di antara kalian yang akan mati Kecuali para pengkhianat Aku akan memberikan obat penawar pada hari ke-13 Jabatan dan hadiah yang telah dijanjikan tetap akan menjadi bagian kalian Sekarang bukan saatnya bicara panjang lebar Lekas tinggalkan tempat ini Baru saja si tapak api mengakhiri kata-katanya Tiba-tiba angin dasyat menderu Bangunan kecil di mana mereka berada terdengar berderak Lalu terdengar suara gemuruh ketika atap rumah itu terbang dihantam angin bersama sebagian dinding bangunan Beberapa pohon di sekitar tempat itu terdengar berderak bertumbangan Badai sudah sampai di sini teriak tombak dewa ke satu Semua orang melompat keluar dari runtuhan rumah kecuali pangeran Adi Bintang Sasoko Dia masih saja menjelepok di lantai dan meraung Si tapak api cepat angkat tubuhnya namun seng pangeran merontas sambil berteriak-teriak Aku tidak mau pergi Mana permaisuriku? Cari dulu dia Aku harus pergi bersamanya pangeran Permaisurimu pasti akan kita temui Yang penting saat ini kita harus tinggalkan tempat ini Sebentar lagi badai akan menghancurkan semua yang ada di bukit ini Air laut akan semakin naik dan jalan menuju goa akan tertutup berkata si tapak api Tapi pangeran berotak miring itu malah menjerit dan menggembor lalu menyerang si tapak api Si tapak api tak dapat menahan kejengkelannya lagi Begitu seng pangeran sampai di hadapannya serta merta ditotoknya hingga kaku dan gagu Pendekar 212 Tugasmu memanggul tubuh calon raja kita memerintah si tapak api Bukankah tugasku bersama pengemis kaki kayu dan si pengepas kepala berangkat duluan menuju kota reja Untuk menghabisi tokoh-tokoh silat istana menjawab Puhro Jangan toloi Jangan berani menampit perintahku menta si tapak api dengan metemendeli Kalau pasukan kerajaan sudah muncul di parang tritis Apa kau kira para tokoh itu masih buta tidak mengetahul apa yang terjadi? Apa kau kira mereka enak-enakan tidur dan worok? Jalankan perintahku Puhro garuk-garuk kepala lalu memanggul tubuh pangeran adi Beban ku berat Aku tak bisa berjalan cepat Kalian berangkatlah duluan ujar murid sento gendeng pula Ketika orang-orang itu berjalan menuruni bukit dan satu demi satu memasuki guahwa panjang menuju ke pantai Pendekar 212 dengan cepat turunkan beban seng pangeran lalu menyandarkannya ke sebuah pohon Dengan mempergunakan akar gantung Wiro mengikat tubuh pangeran itu ke pohon tersebut Selesai mengikat pangeran adi Wiro lari ke bagian timur bukit Menyelinap kebalik serumpun semak kemelukar Sesosok tubuh perempuan berpakaian biru yang basah kuyuk oleh air hujan Tampak dalam kegelapan malam Kedua matanya terpejam Perempuan ini ternyata adalah Winayu Tindi yang sebelumnya telah dilarikan oleh Wiro untuk diselamatkan lalu disembunyikan di semak kebelukar itu Dengan tangan kanannya Wiro mengurut melepas totokan pada tengkuk Winayu Tindi Kedua matu gadis ini tampak bergerak lalu membuka Mulutnya terbuka dan siap untuk menjerit Wiro cepat menutup mulut seng darah Anak manis, jangan menjerit Jangan takut Kita bisa selamat dari tangan-tangan pemberontak itu asalkan kau mau menuruti nasihatku Kau Kau menyebut mereka pemberontak Kau sendiri salah seorang dari mereka Tukas Winayu Tindi Wiro menyeringai Kau tidak beda dariku Anak manis, jangan sebut aku anak manis Aku bukan anak-anak Tapi kalau orang-orang kerajaan tahu kau membantu kaum pemberontak Nasibmu akan lebih buruk dariku Sekarang dengar baik-baik Aku tahu siapa pembunuh kedua orang tuamu dan kusir gelman itu Paras Winayu Tindi berubah Dia berdiri dengan cepat Siapa tanyanya menjerit di antara deru hujan dan angin Sementara malam tambah gelap dan udara dingin bukan main Aku akan katakan itu nanti Yang penting mari tinggalkan tempat selaka ini gadis itu tidak menolak lagi ketika Wiro menarik tangannya Ketika melewati pohon di mana pangeran adi terikat sengdara berbunyi Apa yang terjadi dengan pangeran gila itu dia sedang mimpi jadi raja Dan kau permaisurinya jawab pendekar 212 Kau sama saja-saja sablenya dengan pangeran itu Dalam keadaan seperti ini masih bisa bergurau Keterlaluan Winayu merenggut jengkel tapi dalam hati dia merasa geli juga melihat pingkah laku pemuda itu Di mulut Gowa dengan susah payah Wiro berhasil mendapatkan 2 ekor kuda yang sebelumnya memang ditambatkan di sekitar situ Aku akan berangkat lebih dulu menyusul orang-orang itu Kau berjalan di sebelah belakang Tapi ingat harus mengatur jarak Meski hujan dan gelap tokoh-tokoh silat itu punya mati setajam setan Jangan sampai kau terlihat oleh mereka 7 Wiro memacu kudanya meninggalkan Winayu Tindi Saat itu hujan mulai meredah tetapi tiupan angin tambah menggila dan malam semakin pekat Air laut naik terus Di bagian tepi pantai yang tertinggi mencapai sebatas kuku kuda Di sebelah depan ratusan pasukan pemberontak bergerak di bawah pimpinan Arul Adam dan 3 orang Adipati Menyusul di sebelah belakang masing-masing menunggang kuda adalah si tapa api Sepasang tombak dewa lalu kidemang wasi Di belakang ketiga orang ini bergerak pengemis kaki kayu dan si pengepas kepala Sedang tata-tata tititi yang memakai caping menunggang kuda agak jauh di ujung kanan pasukan Pasukan pemberontak bergerak perlahan Bukan saja karena hujan dan angin badai tetapi juga karena semuanya kini diliputi kebimbangan Rasa bimbang ini berasal pada apa yang kini mereka katawi dan hadapi Yaitu munculnya tiga kelompok besar pasukan kerjaan secara tidak terduga dan menjepit mereka dari tiga jurusan Padahal sebelumnya mereka penuh semangat dan harapan untuk menyerbu kota raja dengan serangan mendadak Di mana pasti lawan berada dalam keadaan lengah Kini sebaliknya malah pasukan kerajaan yang datang muncul dan menyerbu di pusat markas mereka di Teluk Parang Tritis Dua badai harus mereka hadapi kini Badai alam berupa hujan dan angin serta pasukan musuh Wiro mengusap mukanya yang basah oleh air hujan lalu memacu kudanya mendekati tata-tata tititi Sejarah kelima belas langkah dari banci berbaju gomberang merah itu mendadak Wiro mendengar suara mengiang Dalam setiap urusan dan kesempatan, selalu perempuan cantik saja yang jadi perhatianmu Kau lemparkan kemana pangeran gila itu? Hik, 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 eh, suara itu lagi, desis Wiro Dia memandang ke arah orang bercaping itu lalu bergerak mendekatinya Hanya dia tokoh silat yang terdekat denganku, begitu berada di samping tata-tata tititi Wiro menegur Aku sudah curiga sejak sehari lalu, kau pasti orang yang mengirimkan ucapan jarak jauh itu Dan aku yakin kau bukan banci Siapa kau ini sebenarnya badut celemongan orang yang ditegur tertawa Hahaha Kedua tangannya bergerak lalu ret-ret-ret dia merobeki pakaian merah yang dikenakannya Hai, kau mau menelanjangi diri sendiri seru Wiro Dalam hati dia berkata, lain pula ker gila manusia satu ini tata-tata tititi Terus saja merobeki pakaiannya lalu mencampakan pakaian itu ke tanah yang telah digenangi air laut Ternyata dibalik pakaian merah yang ada selaman mahkota dan keris bersilang itu dia masih mengenakan sehelai Mertajaliteng teguh menjadi kaku dan gaguh tanpa orang-orang di sekitarnya menyadari kejadian itu Mereka hanya melihat Seng Adipati tetap duduk di atas bunggung kuda yang terus bergerak Karena kepalanya tidak lagi memakai caping maka air hujan mengguyur wajah tata-tata tititi membuat luntur bedak tebal, gincu dan alis yang celemongan itu Kini kelihatanlah wajah yang asli Wajah itu berkulit hitam pekat Hai Wiro berseru kaget, jadi kau nenek hitam bergigi emas Tapi mengapa gigi-gigimu tampak putih si nenek tertawa pendek Lalu buka mulutnya lebar-lebar dan masukkan jari-jari tangannya ke dalam mulut itu Dia seperti menarik sesuatu berbentuk lapisan kenyal tipis berwarna putih Begitu lapisan tipis itu tanggal, kelihatan barisan gigi-giginya yang terbuat dari emas Selagi Wiro tercengang-cengang, si nenek berkata Anak muda, kalau orang-orang kerajaan melihatmu dalam pakaian bersulamkan lambang pemberontak mahkota dan keris bersilang itu Kau akan mereka cincang habis-habisan Lekas kau tanggalkan pakaian itu hemem-em Jadi itu sebabnya kau membuang baju merahmu tadi, nek Wiro berkata Baju darimu ini cukup bagus, sayang kalau dibuang Biar sulamannya saja yang aku robek Wiro angkat bagian dada kiri pakaian ke mulutnya Lalu menggigit sulaman benang merah dan sekalipus menariknya Berat Dada kiri pakaian itu kini bolong sebesar telapak tangan Sulaman mahkota dan keris bersilang lenyap Aku tak mau kedinginan, kata Wiro Nek, aku tak tahu banyak tentang dirimu Tapi karena kau yang memberikan pakaian bersulam ini beberapa hari yang lalu Apakah kau bukannya salah seorang dari pentolan pemberontak itu nenek hitam bergigi emas menyeringai Anak muda, aku adalah salah seorang tokoh silat istana yang berhasil menyusup ke dalam komplotan dan markas pemberontak Kita sama satu haluan Apa salahnya aku mengajakmu membantuku berbakti kepada kerajaan lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Sebentar lagi dua pasukan akan bertemu muka dan beradu senjata kita harus berusaha menangkap hidup-hidup Terutama si tapak api Dialah dalang dari pemberontakan ini Dia punya rencana keji Berpura-pura merebut tahta untuk pangeran gila itu Padahal begitu dah menang, pangeran itu akan dibunuhnya lalu mengangkat diri sebagai raja Aku sudah tahu hal itu Apakah dua malam yang lalu kau ikut mencuri dengar pembicaraan rahasia antara si tapak api dengan ki demang washi bertanya wiro Si nenek tertawa Aku berada di pohon sabtunya ketika kau mendekam di pohon yang lain Dengar, kita tidak punya waktu lama Usahakan pengemis kaki kayu dan si tapak api Yang lain-lainnya bagianku namun terlambat Di depan sana dua ujung tombak pasukan sudah saling bertamu Pertempuran hebat tidak dapat dihilangkan lagi Dua pasukan yang berkekuatan hampir sama baku hantam Suara beradu senjata, pekek kesakitan dan kematlan ditimpal oleh ringkikan kuda serta neruh hujan dan angin Darah mengucur, membuat genangan air laut tampak merah dalam kegelapan malam Di ujung sebelah depan pasukan pemberontak, Arol Adam dan tiga Adipati mengamuk ganas Belasan prajurit kerajaan tewas di tangan mereka Seorang penunggang kuda bertubuh tinggi besar merangsat ke depan menghadang gerakan Arol Adam Dia membentak, manusia pengkhianat Kau kuberi kesempatan menyerah, kecuali kalau menginginkan mampus dengan noda memalukan si tinggi besar itu adalah perwira tinggi atasan langsung Arol Adam Majurai, jangan bicara besar di depan malaikat mautmu Aku tawarkan kau menyeberang ke pihakku atau akan mampus Percuma Majurai si perwira tinggi mendengus marah lalu sabatkan kelewang di tangan kanannya Bekas bawahan dan arasan itu langsung terlibat dalam pertempuran satu lawan Sabtu yang seru Namun setelah beberapa kali gebrakan Arol Adam tak dapat menandingi kehebatan atasannya yang memang terlatih dalam pertempuran di atas kuda Kelewang Majurai mercebek dada Arol Adam Perwira muda yang memberontak karena mengharapkan jabatan dan pangkap yang lebih tinggi ini terhuyung-huyung dengan dada bersimbah darah lalu terjungkal ke tanah Terdengar sesaat suara rangannya, sesudah itu nafasnya pun berhenti Majurai putar kudanya Namun gerakannya tertahan Tiga Adipati bersenjata golok panjang mengurungnya Tanpa memberi banyak kesempatan ketiga Adipati langsung menyerang Kali ini kehebatan Majurai tidak sanggup menghadapi keroyokan salah seorang dari tiga lawannya Namun dirinya sendiri kemudian menderita dua bacokan parah, membuatnya menjadi korban pertama berpangkat tinggi di pihak kerajaan Dari arah belakang barisan pasukan kerajaan, tiga penunggang melesat dengan sebat Satu di antaranya langsung menuju dua Adipati yang tadi mengeroyok si perwira tinggi Empat prajurit pemberontak yang juga menunggang kuda cepat menyongsong Dua hantamkan tombak, satu tusukan pedang dan yang keempat membabat dengan golok Yang dikeroyok tampak gerakan tangan kepinggang Dalam kegelapan berkilat sinar biru hampir kehitaman Terdengar suara menderu lalu suara senjata berdem terangan dan terakhir suara jeritan empat penyerang Tubuh mereka sesaat tergontai di atas punggung kuda masing-masing Senjata tak lagi terdenggam di tangan Ada luka yang mengeringkan di dada, leher, perut dan kepala Darah mengucur Satu demi satu tubuh yang tergontai itu rubuh dan jatuh ke tanah yang digenangi air laut Iblis pedang biru desisi tapak api dengan suara bergetar ketika mengenali siapa adanya penunggang kuda Yang barusan membabat empat prajurit dengan satu gebrakan saja Dia bukan tokoh silat istana Bagaimana tahu-tahu muncul dan berada di pihak kerajaan tanda seru si tapak api berpaling ke kiri Pada saat itu dua penunggang kuda yang tadi melesat ke depan bersama Iblis pedang biru sudah berada pula di sekitar situ Melihat dua orang itu kembali si tapak api jadi tergetar Yang muncul lagi-lagi bukan tokoh silat istana, tetapi dua datuk dunia persilatan golongan putih yang sama sekali tidak diduga akan muncul di pihak kerajaan Mereka adalah si benang malaikat lalu pendekar paku beracun Seperti Iblis pedang biru, kedua datuk persilatan ini pun sudah tua renta dan sama-sama berambut putih panjang Ketika memandang kejurusan lain, si tapak api melihat dua tokoh silat istana muncul dengan membawa senjata aneh di tangan Yakni satu berupa cakra besi yang diberi bertongkat hingga berbentuk payung kecil dan satunya lagi sebuah kelewang yang memiliki rantai-rantai kecil Pada setiap ujung rantai terdapat potongan besi berbentuk metel, tombak Si tapak api sama sekali tidak takutkan dua tokoh silat istana ini Tapi kemunculan tiga tokoh silat lainnya tadi benar-benar membuatnya harus memutar akal dengan cepat Dia memandang ke arah Kiedemangwesi Kepala desa Parang Tritis ini tak bakal sanggup menghadapi salah satupun dari tokoh silat istana itu Maka dia berseru dan memberi isyarat pada sepasang tombak dewa, bahkan berteriak ke arah si pengupas kepala Hadapi tiga orang di sebelah depan itu Aku akan menghadang dua tokoh silat istana Kiedemang minta pendekar 212 dan pengemis kaki kayu membantu Cepat Kiedemangwesi segera menghambur ke arah di mana Wiro Sabuleng berada Tapi begitu dia menghampiri pendekar ini, belum sempat membuka mulut, satu totokan keras menghantam pangke leharnya Kepala desa Parang Tritis ini terhuyung lalu menelungkup kaku di atas punggung dan leher kuda Bagus memuji tata-tata tititi alias nenek hitam bergigi emas Lalu perempuan ini tarik leher tunggangan Kiedemangwesi hingga binatang ini menghadap ke arah pantai Pergi ke tepi pasir dan tunggu di sana si nenek usap kepala binatang itu Lalu tepuk binggulnya Seolah-olah mengerti perintah itu, si kuda berlari menuju ke pantai Tepat dari arah mana Winayu Tindi mendatangi Tapak api, kulihat urusan bisa jadi kapiran tidak karuan terdengar suara pengemis kaki kayu Apa maksudmu? Tanya si tapak api Aku tidak takut menghadapi lima musuh kelas berat itu Yang aku khawatirkan justru dirimu Jika kau mampus di tangan mereka, bagaimana dengan obat penawar racun itu? Kami tidak ingin mati konyol di hari ke-13 sedangkan kau sudah mampus duluan Aku tidak akan mati lebih cepat darimu, pengemis kaki kayu Mari kita serbu mereka terdengar suara bergemerincing Ternyata itu adalah suara kuku-kuku jari si pengepas kepala yang seperti potongan-potongan besi tipis dan tajam Kau saja yang menyerbu mereka sendirian tapak api berkata SF pengepas kepala Tetapi berikan dulu obat penawar racun itu Aku mendapat kisikan dari tata-tata tititi bahwa kau dan Ki Demangwesi punya maksud busuk tersembunyi Perjuangan yang katamu untuk menobatkan pangeran Adi adalah sandiwara keji belaka Bila kota raja jatuh kau akan membunuh pangeran itu lalu mengangkat diri jadi raja Dan kami yang membantumu dan semua yang sudah kau racuni secara keji akan kau biarkan mati konyol para si tapak api berubah Dusta keji Manusia banci itu ternyata seorang tukang fitnah terdengar suara tertawa gelap Semua orang berpaling dan melihat pendekar 212 beserta seseorang yang sebelumnya tak pernah mereka lihat Sahabatku tata-tata tititi tidak pernah dusta dan tidak pernah fitnah Dua malam lalu aku turut mencuri dengar rencana kejimu itu waktu kau bicarakan dengan Ki Demangwesi Seusai pertemuan bangsat keparat Ada komplotan busuk dalam perjuangan ini Mana manusia banci tata-tata tititi itu si nenek di samping wiro tertawa ngekeh Dia bukan banci Namanya bukan tata-tata tititi tapi nenek hitam bergigi emas Tokoh silat istana Dan akulah orangnya penyusup pengkhianat Sepasang tombak dewa Bunuh tua bangka keparat bermuka hitam itu Dan kau Biar aku yang menghajar pendekar sableng ini Sejak semula aku memang sudah curiga padanya Sepasang tombak dewa serta merta menyerbu nenek hitam bergigi emas Sedang si tapak APT gosokan kedua tangannya keras-keras Terdengar suara meletup Lidah APT keluar dari selah kedua tangan yang digosokan Langsung menyambar ke arah wiro sableng Murid sento gendeng itu melompat dari punggung kuda sambil cabut kapak naga gen 212 Terdengar kuda yang tadi ditungganginya meringkik keras Disusul bau daging hangus terbakar Kuda itu tampak rebah ke tanah Sebagian tubuhnya hangus dihantam lidah APT serangan si tapak APT Sepasang tombak dewa sebelumnya sudah tahu betul siapa adanya nenek hitam bergigi emas Maka begitu menyerang, keduanya sudah pergunakan tombak pendek masing-masing Tiga tokoh silat yaitu iblis pedang biru, si benang malaikat dan pendekar paku beracun tampak terheran-heran ketika melihat di antara sesama pentolan pemberontak saat itu terjadi saling serang Lain halnya dengan dua tokoh silat istana yang membekal senjata aneh Mereka sudah mengetahui bahwa nenek hitam bergigi emas memang sengaja disusupkan ke dalam komplotan pemberontak Namun mereka tidak mengenal siapa adanya pemuda yang saat itu diserang si tapak APT dengan lidah APT yang ganas Iblis pedang biru mengambil sebuah trompet yang tergantung di leher kuda lalu meniupnya kuat-kuat Mendengar tiupan trompet itu, seluruh pasukan kerajaan hentikan pertempuran dan cepat mundur sampai sejarah lima tombak dari pasukan pemberontak membuat pasukan pemberontak terheran-heran Kalian akan diberikan pengampunan jika menyerah teriak Iblis pedang biru Teriakan ini dikumandangkan lagi oleh beberapa perwira kerajaan Demiklah sambung menyambung hingga seluruh pasukan pemberontak mendengar dan diam-diam mereka merasa gembira Saat itu sebenarnya kedudukan mereka telah terjepit dari tiga arah Semangat hampir patah, apalagi ketika melihat para pimpinan mereka kini malah baku hantam satu sama lain Setelah berhasil menguasai keadaan, Iblis pedang biru memberi isyarat pada kawan-kawannya Tokoh-tokoh silat kerajaan itu bersama belasan perwira langsung membentuk lingkaran, mengurung kalangan pertempuran Nenek hitam bergigi emas tertawa gelap ketika dapatkan dirinya diserang oleh sepasang tombak dewa Pengkhianat-pengkhianat tolol Apakah kalian tidak punya senjata lain hingga menyerangku dengan ular-ular laut si nenek berseru Jangan lihat pedang teriak pengemis kaki kayu Tapil terlambat Sepasang tombak dewa dalam keterkejutan mereka sama melihat pada pedang masing-masing Justru inilah kesalahan mereka karena disitu kekuatan sihir si nenek muka hitam Tombak itu sebenarnya tidak berubah Tetapi di mata, tombak dewa ke satu dan adiknya tombak dewa ke dua Senjata mereka tampak benar-benar seperti seekor ular laut Panjang hijau dan licin berkilat Keduanya sama menjerit dan keperetkan senjata masing-masing Begitu senjata itu jatuh ke air laut ternyata kini mereka melihat kembali bentuk astinya Sadarlah mereka kalau sudah tertipu Cepat-cepat keduanya melompat dari alas kuda untuk mengambil senjata masing-masing Tetapi terlambat Sebilah pedang biru menempel di leher tombak dewa ke satu Sedang tombak dewa ke dua dapatkan dirinya tergulung Woteh benang putih halus tapi semakin dicobanya membebaskan diri Semakin kencang tubuhnya teriris Itulah kehebatan senjata tokoh silat bergelar si benang malaikat Dua pentolan pemberontak itu jadi tak berdaya Beberapa perwira kerajaan segera meringkusnya setelah iblis pedang biru menotok keduanya Kini semua mata tertuju pada pertempuran yang terjadi antara pendekar 212 Wirosableng dengan si tapak api Iblis pedang biru menanyakan pada pendekar paku beracun siapa adanya pemuda tanpa pakaian yang bersenjatakan kapak tengah menghadapi si tapak api itu Apa kau buta sahup pendekar paku beracun? Tadinya aku pun tidak mengenali siapa dia Tapi coba kau lihat angka 212 di kapak berkilat di tangan kanannya astaga Jadi dia pendekar 212 Murid nenek sakti dari gunung gede itu berucap iblis pedang biru Tidak disangka dia muncul di sini dan ikut berbakti pada kerajaan si tapak api menghujani Wirosab dengan serangan-serangan dasyat Setiap pukulan atau jotosan atau gerakan apapun yang dibuat tangannya maka lidah api yang panas berkiblat Wirosab merasakan tubuhnya panas seperti terpanggang Setelah berkelebat kian kemari dan menyadari kalau dia tak bisa bertahan lebih lama maka pendekar ini segera putar kapak naga geni 212 Sinar putih menyilaukan membelah kegelapan malam Terdengar suara bergaung seperti seribu lebah mengamuk Lidah api serangan si tapak api terpental dan membalik menghantam ke arah si tapak api sendiri Orang ini berteriak kaget dan kesakitan Lidah api membakar muka dan sebagian dadanya Dia jatuhkan diri ke tanah dan celupkan kepala serta tubuhnya ke air laut saking tidak sanggup menahan panas Tapi begitu luka bakar itu terkena air laut, rasa sakitnya malah semakin menggila Si tapak api meraung Dia buka matanya lebar-lebar, tapi dia tidak dapat melihat apa-apa Kedua matanya yang terbakar lidah apinya sendiri ternyata kini telah menjadi buta Kembali orang ini meraung lalu lari menghambur merancah air laut Iblis pedang biru berpaling pada pendekar paku beracun lalu anggukan kepala Melihat isyarat ini pendekar paku beracun segera mengeruk saku pakalannya Gerakan ini terlihat oleh si pengepas kepala dan si pengemis kaki kayu Keduanya yang khawatirkan ancaman maut yang bakal merenggut nyawa mereka jika tidak mendapatkan obat penawar Padahal obat itu ada pada si tapak api Mereka sama-sama berteriak, jangan bunuh dia namun terlambat Dua buah paku beracun sudah keburu melesap Satu menacap di batok kepala si tapak api, satunya lagi menembus pinggangnya Orang ini tersungkur ke dalam genangan air laut Racun paku membuat tubuhnya serta merta menjadi biru Pengemis kaki kayu dan si pengepas kepala sama-sama terbelalak Keduanya melompat ke arah mayat si tapak api dengan menggeledah pakaiannya Tapi mereka tidak menemukan obat itu Selaka seru pengemis kaki kayu Apakah ini yang kalian cari? Terdengar orang bertanya di susu suara tawa mengekeh Si pengepas kepala dan pengemis kaki kayu sama berpaling Dia melihat nenek hitam pergi kelemas menimang dua benda bulat berwarna putih Keduanya jadi beringas lalu melompati si nenek Tapi maksud mereka mengambil obat-obat penawar itu tidak berhasil karena si nenek cepat tarik tangannya Aku bersumpah membunuhmu jika kau tidak berikan obat penawar Racun itu teriak pengemis kaki kayu lalu angkat kaki kayunya yang merupakan senjata Tunggu dulu berteriak si pengepas kepala Bagaimana aku yakin itu memang obat penawar nenek hitam bergigi emas tertawa Kalau aku sanggup mencuri batu api milik si tapa api Apa susahnya mencuri obat ini? Dan padaku bukan cuma ada dua Tapi lima belas butir Hik, hik, hik Aku akan berikan obat ini pada kalian Tapi dengan satu syarat Kalian harus menyerahkan diri pada pasukan kerajaan Dibawa ke kota raja dan diadili sesuai dengan dosa-dosa Sekalian berkomplot memberontak melawan kerajaan Kalau begitu biar kami memilih mati bersamamu teriak si pengepas kepala Lalu damenyerbu nenek hitam bergigi emas Begitu juga pengemis kaki kayu Terdengar suara bergemerimcing jari-jari kuku si pengepas kepala Ketika berkelebat menyambar ke arah batok kepala si nenek Sekali kena pascilah kulit kepala dan kulit muka perempuan tua itu Akan terkelupas dan kepalanya akan berubah jadi tengkorak Tapi dari samping saat itu menyambar sinar putih yang sangat menyilaukan Anjing kurap Berani kau ikut campur teriak si pengepas kepala Begitu melihat Wiro menghantamkan kapaknya memapasi serangannya Sepuluh jari tangannya kini diarahkan untuk menangkap tangan dan lengan kanan Wiro Murid sento gendeng putar kapaknya Tering-tering-tering Si pengepas kepala berseru kaget dan melompat mundur Tiga kuku jarinya yang sekeras besi itu somplak Pendekar gagah Serahkan dia padaku Sudah lama aku ingin menjajau tukang kupas kelapa ini Ha, ha, ha yang berseru adalah si benang matalkat Dia putar-putar gulungan benang halus berwarna putih Melihat ada lagi yang hendak menyerangnya Si pengepas kepala jadi makin gusar Dia menggereng ketika melihat benang halus di tangan si kakek berambut putih bergulung-gulung ke arahnya Si pengepas kepala menyambar ujung benang itu dengan tujuh kuku jarinya yang masih utuh Des, des, des Ujung benang sakti berputusan Si pengepas kepala menyeringai merasa menang dan yakin dapat membunuh lawannya itu Namun dia kecele Benang yang putus kini diulur dan tampak makin panjang Si pengepas kepala kembali mengebrak dengan kedua tangannya Sekali ini serangannya luput Malah ujung benang menyelingap ke bawah dan tau-tau kedua tangannya sudah terlibat mulai dari pergelangan tangan sampai ke bawah bahu Setan haram jadah maki si pengepas kepala Dia kerahkan tenaga untuk lepaskan ikatan benang Tapi kulitnya serta merta teriris dan darah mulal mengucur Sadar kalau dirinya tak bisa lolos Tokoh silat sesat ini jatuhkan diri dan duduk menjelepok di tanah tanda menyerah Hebat sekali kekuatan benang itu membatin Wiro di dalam hati Ini mengingatkannya pada benang sutra halus yang menjadi senjata Dewa Tuak Setelah berhasil meringkus si pengepas kepala yang merupakan tokoh silat sangat berbahaya itu si benang malaikat turun dari kudanya Maksudnya untuk menotok tubuh si pengepas kepala lalu menyerahkannya pada pasukan untuk dibawa ke kota raja Tapi tidak diduga, begitu si pengepas kepala berada di hadapannya Tubuh yang duduk menjelepok di tanah itu tiba-tiba melesat Kaki kanannya menendang dengan deras Duh! Tendangan keras itu menghantam dada si benang malaikat tanpa pendekar tua ini sempat mengelak Tubuhnya terpental dan lalu terjengkang di pasir Dari mulutnya menyembur darah segar Pembokong jahanam teriak iblis pedang biru Pedang mustikanya langsung membabat Sinar biru pekat berkiblat di gelapnya malam Sesaat kemudian kepala si pengepas kepala menggelinding di atas pasir Melihat kejadian itu pengemis kaki kayu Merasakan tengkuknya dingin Begitu banyak tokoh-tokoh silat kelas satu di sekelilingnya Tak mungkin baginya untuk menghadapi mereka semua Tapi untuk menyerah begitu saja tentu tak mungkin dilakukannya Maka dia pun berpaling pada nenek hitam bergigi emas Jika kau berikan obat penawar racun itu padaku Aku bersedia meninggalkan teluk ini dan melupakan semua silang sengketa di antara kita Silang sengketa katamu si nenek tertawa ini bukan silang sengketa kaki kayu Kau memberontak terhadap kerajaan Kau berkomplot untuk merebut tahta seribah ginda Memimpin pembunuhan terhadap prajurit dan perwira Serta kami tokoh-tokoh silat kerajaan Dosamu setinggi langit sedalam lautan Jika kami berikan obat penawar racun itu Apa yang bisa kau berikan kepada kami Iblis pedang biru bertanya Pengemis kaki kayu menggerendeng Apa yang kau minta sentaknya Satu tanganmu dan satu matamu sahut Iblis pedang biru Aku memilih bertempur melawanmu Sampai ada yang mati di antara kita Sebagal jawaban Iblis pedang biru melintangkan pedangnya di depan Dada melompat turun dari kuda Pengemis kaki kayu susul melompat Begitu berhadapan dengan lawan Kaki kayunya yang terbuat dari kayu Yang merupakan senjata langsung ditusukan ke bawah perut Iblis pedang biru Yang diserang babatkan pedangnya ke bawah Terang Pedang dan kaki kayu beradu keras Sungguh hebat Pedang sakti dan tajam itu Tidak sanggup memutus Ataupun merusak kaki kayu itu Sadarlah Iblis pedang biru Kalau kaki kayu lawan Tidak bisa dianggap sepele Maka dia pun mengirimkan serangan kilat Pada titik kelemahan lawan Yakni tubuh sebelah kiri Yang menjadi tumpuan kekuatan Pengemis kaki kayu Berkelahi di alas pasir yang digenangi air laut Ternyata bukan hal yang mudah bagi pengemis kaki kayu Meskipun dia memiliki keentengan tubuh yang tinggi Namun tak jarang kaki kirinya Yang menjadi tumpuan bobot tubuhnya Melesat ke dalam pasir Sedangkan kaki kayunya beberapa kali Terseok akibat lekatan pasir dan genangan air Ketika lawannya mengajak bertempur berputar-putar Tokoh silat yang ikut terbujuk Memerontak ini jadi kerepotan dan keteter Lalu sewaktu satu tusukan pedang melukai pinggul kirinya Pengemis kaki kayu mulai kehilangan akan kepercayaan diri Hal ini membuatnya menjadi nekat Dan coba menyerang dengan segala kekuatan dan kemampuan yang ada Akibatnya dengan mudah dia dijadikan bulan-bulanan ujung pedang oleh iblis pedang biru Pengemis kaki kayu hanya sanggup bertahan sampai 14 jurus di muka Bahkan sempat mengebuk kakek berambut putih itu dengan kaki kayunya walau tidak tepat Namun untuk itu dia harus membayar mahal dengan jiwanya sendiri Ujung pedang menembus dada kirinya, tepat di arah jantung Teluk yang gelap kini diselimuti kesunyian Hujan telah berhenti, angin badai mulai meredah Pertempuran antara dua pasukan juga sudah berhenti meninggalkan puluhan korban Mulai dari prajurit rendah sampah perwira dan tokoh silat Pendekar 212 melompat ke atas kuda Dia menjurak ke arah nenek hitam bergigi emas dan para tokoh silat istana Ada satu urusan lagi yang harus ku selesaikan Aku minta diri dan kau nek, aku sangat berharap di lain waktu dapat bertemu lagi dengan muhai Kau mau ke mana pendekar gagah? Ikut kami dulu ke kota reja berseru iblis pedang biru Namun Wiro telah mengebrak kodanya Astaga, aku baru ingat dia Di mana pangeran pemberontak itu berseru iblis pedang biru Yang menjawab adalah nenek hitam bergigi emas Menurut pendekar 212 tadi, dia telah menotok lalu mengikat pangeran itu pada sebatang pohon di bukit tak berapa jauh dari mulut goa sebelah selatan Sebelum air pasang naik lebih tinggi, sebelum goa terendam, kita harus mengirimkan orang untuk menyelamatkannya Pangeran gila itu tidak tahu apa-apa Dia hanya dipakai sebagai alat oleh si tapak api dan ki demang wasi, kepala desa pemberontak itu Aku baru ingat Dia tidak kelihatan ujar iblis pedang biru Si nenek muka hitam mengangguk Justru itulah yang hendak diurus oleh pendekar 212 Kewajiban kita saat ini adalah mengurus jenazah kawan-kawan Semula Winayu Tindi berniat hendak menjauh ketika seekor kuda dengan penunggang yang terbuja menelungkup bergerak mendekatunya Namun ketika tinggal beberapa langkah saja lagi dan dia mengenali siapa orang yang tertetungkup di atas punggung binatang itu Kagetlah gadis ini Pakde teriak si gadis Dia melompat dari atas kudanya, lalu lari ke arah orang di atas kuda Pakde Kau pingsan atau bagaimana tubuh dan wajah ki demang wasi ditepuk-tepuknya Tapi tubuh itu tidak bergerak dan dipanggil-panggil tetap tidak menjawab Dengan susah payah Winayu Tindi menurunkan tubuh ki demang wasi Karena di bagian itu air laut telah mencapai ketinggian di atas macuk kaki Gadis terpaksa menarik tubuh lelaki yang dianggapnya sebagai ayah sendiri itu ke bagian yang agak ketinggian Lalu membaringkannya di situ Kebetulan ada sebatang pohon kelapa Punggung dan kepala ki demang wasi disandarkannya ke batang kelapa Lalu kembali dia berusaha membangunkan orang yang disangkanya pingsan itu karena dia tidak melihat adanya bekas-bekas luka Setelah berusaha berulang kali tak juga berhasil akhirnya Winayu Tindi mulai keluarkan suara sesengguhkan menahan tangis Winayu Tindi tidak tahu entah berapa lama dia tegak menangis di tempat itu ketika di kejauhan dilihatnya ada seorang penunggang kuda muncul dan memacu kudanya ke arah tempat dia berada Yang datang ternyata adalah pemuda yang dikenalnya sebagai penculik dirinya dan yang sebelumnya juga telah menyuruhnya agar menjauh dari daerah pertempuran Wiro melompat turun dari kuda lalu menghampiri Winayu Tindi Anak manis, kau kulihat menangis Apakah kau menangisi orang itu? Dia cuma pingsan karena ditotok Saudara lekas kau tolong dia Lepaskan totokannya berkata Winayu Tindi Kecintaanmu pada ki demang wasi besar sekali, bukan tentu saja Dia adalah pak deku Orang yang kuanggap seperti ayahku sendiri sahut sengdara Justru dia adalah manusia paling keji dan paling terkutuk dalam hidupmu ujar Wiro Maksudmu tanya Winayu Tindi tak mengerti Ingat, aku berjanji akah menerangkan padamu siapa pembunuh kedua orang tuamu dan juga kusir deleman itu? Dialah orangnya Winayu Tindi seperti disambar petir Tak percaya pada apa yang didengarnya Aku tidak percaya Kau berdusta Memfitnah Dia orang yang aku anggap seperti ayah sendiri Pak deku jika kau tidak percaya kau tanya sendiri jawab Ku Wiro lalu lepaskan jalan suara ki demang wasi tapi tubuhnya tetap dalam keadaan tertotok Pak dek, benar kau yang membunuh ayah dan ibu Winayu Tindi bertanya begitu melihat ki demang wasi gerakan mulut Siapa yang mengatakan fitnah dan bohong besar itu Anak Winayu Tindi menuding ke arah pendekar 212 Wiro Sableng Ki demang wasi meludahi pemuda itu Bangsat Kau memang tidak ku percaya sejak semula Dialah yang membunuh kedua orang tuamu Winayu Dia pemuda yang hendak ku tangkap tempo hari tapi berhasil melarikan diri ke parat Kalau begitu tunggu dulu saudari Jangan mudah tertipu kata Wiro Cepat begitu dilihatnya sengdara menjadi galak dan melangkah kehadapannya Aku punya saksi hidup jika kau tidak percaya padaku Kedua orang tuamu dibunuh karena mereka menolak untuk bergabung dengan komplotannya Memerontak pada kerajaan Ayahmu mengancam akan melaporiaan komplotan itu ke kota raja Ki demang wasi lalu membunuh ayahmu Juga ibumu dan kusir deman itu untuk menutup rahasa Bahkan ibumu, dia merusak kehormatan ibumu sebelum membunuhnya dusta Fitnah teriak ki demang wasi Apalah yang dikatakan sahabat mudaku itu tidak dusta Kau memang manusia paling busuk di dunia ini ki demang wasi Aku menjadi saksi atas apa yang diucapkan pendekar 212 Tadi tahu-tahu di tempat itu telah muncul nenek hitam bergigi emas Winayu anakku Jangan percaya pada omongannya Dia juga sama dustanya dengan pemuda itu teriak ki demang wasi Si nenek ganda tertawa lalu lemparkan segulung kertas pada Winayu Tindisraya berkata Bacalah Itu surat perintah dari Sri Baginda untuk menangkap ki demang wasi Surat itu sudah lama ku simpan Hanya saja keadaan tidak memungkinkan aku mengeluarkannya lebih cepat Winayu Tindisraya membuka gulungan kertas lalu membaca tulisan yang tertera di situ Di sebelah bawah terdapat cap kerajaan Perlahan-lahan surat itu terlepas dari tangan Winayu Tindisraya Melayang jatuh ke dalam air laut Tiba-tiba gadis itu menjerit dan lari ke hadapan Wiro Sebelum pendekar itu sadar apa yang dilakukan Winayu Wiro merasa kapak naga gen 212 yang terselit tersibak di pinggangnya ditarik lepas Lalu ada sinar putih berkiblat disertai gaungan keras Winayu Jangan seru Wiro ketika melihat gadis itu menghantamkan kapak ke batok kepala ki demang wasi Dia berusaha melompat untuk menangkap tangan gadis itu Tapi nenek hitam bergigi emas memegang bahunya hingga gerakannya tertahan Di depan sana terdengar peke ki demang wasi Darah munkrat dari batok kepalanya yang hampir terbelah Winayu Tindisraya menyusul menjerit ketika melihat dan menyadari apa yang barusan dilakukannya Lalu gadis ini berdiri terhuyung Satu tangan menekap wajah, tangan yang lain melepaskan kapak naga geni 212 Wiro cepat menyambut senjata mustika itu sebelum jatuh ke air lalu menopang tubuh seng darah agar tidak terjungkal Pasang semakin naik Malam bertambah gelap dan udara dingin menusuk tulang Wiro menuntun gadis itu lalu menaikannya ke atas punggung kuda Jiwa yang tergoncang membuat Winayu menjadi lemas dan limbung Terpaksa pendekar 212 ikut naik ke punggung kuda dan duduk di sebelah belakang seng darah Menjaganya agar jangan sampai jatuh Tiba-tiba ada suara mengiang Pendekar muda, aku merasa cemburu pada gadis cantik itu Kapan kira-kira aku bisa naik kuda berdua-dua denganmu? Hik, hik, hik Wiro berpaling Astaga, nenek hitam bergigi emas tak ada lagi di tempat itu Tapi pasti sekali dialah yang barusan mengirimkan ucapan jarak jauh itu Murid sentuh gendeng hanya bisa menyerigai Dan hidungnya jadi kembang kempis ketika Winayu Tindi menyandarkan kepalanya ke dadanya Selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!